Salam. Profesor Dr. Ardiansah dari Mustopo. Selamat pagi, Prof. Selamat datang, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zul, selamat pagi, Pak. Pak Afrifa Khairir, selamat pagi, Pak Afrifa. Assalamualaikum, Pak dari Padang. Pak Afrifa dari Padang, kemudian Profesor Dr. Hanif Nurholis dari UT. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Selamat berjalan untuk memberikan materi pada hari ini. Baik, Bapak, Ibu semuanya, kita mulai saja. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung pada Bapak dan Ibu dan para penerbangan seminar pada webinar pada hari ini. Kesempatan kali ini, Pusat Studi Birokrasi Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Desa bersama Asosiasi Krimuan Administrasi Negara mengadakan webinar kali ini. Fokus implementasi nilai-nilai keindonesiaan dalam kehidupan kampus di era normal baru dalam perspektif ilmu administrasi dan ilmu sosial. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Eko Sugianto MSI, selaku Ketua Dewan Pakar ASEAN, sekaligus pengarah Pusat Studi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Desa Universitas Nasional. Yang kami hormati Bapak-Bapak pemateri webinar pada hari ini. yang kami hormati Ibu Moderator dan para peserta webinar yang berbahagia. Sebelum kita masuk pada acara selanjutnya, terlebih dahulu marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pak Boni, silakan. Terima kasih. 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 Prof. Terima kasih. 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 yang lebih baik di masa yang akan datang untuk itu atas nama ketua ASEAN Pak Afifah maupun ketua pusat studi Pak Sul Mansur acara ini kalau memang akan dibuka saya nyatakan untuk dibuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Prof atas sambutannya selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Randes Haji Dimiati Suja MSI kepada Bapak dipersilakan Bapak Ibu yang saya hormati mari kita bersama-sama berdoa pada Oksesmenut Allah mudah-mudahan apa yang kita niatkan akan diterima dan kita berikan satu kesehatan kenikmatan dan mari kita untuk angkat tangan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad biadati kulidain wa dawain wa alihi wa sohbi wa salim tasliman kathiro Allahumma ina salamah wal afiyah wal barokah wa alihi wa salli ala Russian Allahumma ya Allah ya Tuhan kami pada hari ini kami berkumpul disini untuk mensyukuri nikmat yang telah engkau berikan kepada kami oleh kartu ya Allah tambahkanlah nikmatmara kami dan masukkanlah kami sebagi hambamu yang selalu bersyukur kepada engkau wa l Guang Ya Allah, ya Allah, sungguh kami sadar bahwa tanpa tangan engkau webinar nasional tentang implementasi dan nilai keindonesiaan dalam kehidupan kampus di eritaan normal baru dalam perspektif ilmu administrasi dan ilmu sosial tidak akan terlaksana, tidak akan terwujud. Oleh karena itu, ya Allah, kami memohon kepada engkau jadikanlah webinar ini sebagai satu pertemuan yang bisa memberikan manfaat nyata yang akan bisa menghasilkan konsep yang hebat untuk ikut serta dalam mencerdaskan bangsa melalui kegiatan-kegiatan kampus dengan tetap berbingkai pada nilai-nilai religi, nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada engkau sehingga akan tercepat, insan yang gamil, insan yang sempurna, yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritual. Wahai Tuhan, hikmah di balik ujian 19, sangat kami rasakan saat ini, karena kami bisa menyatukan langkah, pikiran, gerak, konsep, dan juga bisa menyatukan kami semuanya, sehingga kami pun dari kalangan kampus, kalangan akademisi, akan selalu menjabarkan makna firmanmu, ikorok, dalam kesehatan kami, guna membaca, mengkaji, mengaji, menelaah, dan juga selalu mencari ide-ide baru sebagai bentuk wujud nyata istihat kami untuk membantu program pemerintah dalam pembangunan bangsa dan negara, khususnya dalam bidang pendidikan. Oleh kantu, Ya Allah, berikanlah kekuatan leher batin, berikanlah taufik, hidayah, dan indahyamu, sehingga semuanya ini akan bisa bermuara kepada nilai-nilai kebaikan. Wahai Tuhan kami, tunjukkanlah bahwa yang benar adalah benar. Oleh kantu, Ya Allah, berikan kekuatan dari kami, Ya Allah, untuk selalu melaksanakan kebenaran. Dan tunjukkanlah bahwa yang salah adalah salah, oleh kantu, Ya Allah, bila kekuatan pada kami, juga untuk bisa menghidupi dari perbuatan salah dan dosa. Ya Rabbana, selamatkan perbuatan kami dari marah bahaya, dari wabah apapun, juga dari orang-orang yang mungkin akan mecah belah, dari orang-orang yang sirik, yang dengki, yang juga akan saling menjatuhkan. Karena semuanya ini kuasa Engkau. Sehingga dengan keselamatan ini, kami akan bisa mengirim bangsa kami kepada bangsa yang berdaulat, bangsa yang nyaman, bangsa yang selalu dikampunanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita masuk pada acara webinar hari ini, saya secara singkat akan membacakan CV dari para pemateri yang akan memberikan paparan materi pada hari ini. Yang pertama yaitu Prof. Dr. Cecep Darmawan, SPD-SIP, SHMHMSB. Beliau merupakan salah satu guru besar dari Universitas Putra Indonesia Bandung, Ketua Forum Komunikasi Kewaspadaan Dini Jawa Barat, Kepala Pusat Kajian dan Pengembangan Kebijakan Publik, Inovasi Pendidikan dan Pendidikan Kedamaian Universitas Putra Indonesia, sekaligus Sekretaris Jenderal Asosiasi Inggris Universitas Negara. Pemateri yang kedua yaitu Prof. Dr. Ardiansah MSI, beliau merupakan Wakil Rektor 1 Universitas Prof. Dr. Mustofo Beragama, sekaligus Sekretaris Jenderal Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Indonesia. Pemateri yang ketiga Bapak Dr. Zulmahsyur MSI, beliau merupakan Sekretaris Program Studi Pasca Serjana Magister Administrasi Publik Universitas Nasional, Ketua Pusat Kajian Birokrasi Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Desa, sekaligus Ketua Alumi SMP1-1986. Pemateri yang keempat adalah Bapak Afifah Khairir S.H. Mbum Mapa, PhD. Beliau merupakan Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, sekaligus Ketua Umum Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara, periode tahun 2003-2023. Dan yang terakhir adalah Profesor Dr. Hanif Nurholis MSI, beliau merupakan guru besar sekaligus Ketua Senat Universitas Negara, dan juga pernah menjadi Ketua Umum Asosiasi Ilmu Sosial 2016-2016. Baiklah, untuk acara selanjutnya, diskusi webinar kita kali ini akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Dr. Putih Khairani Perahat, SOS MSI. Beliau juga merupakan salah satu dosen dari Administrasi Publik Visit Universitas Riau, Kepala Bidang Pendidikan dan Perhatian ASEAN, Ketua Bidang Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Keluarga Serumpun Tapanuli Selatan, Ketua DPW Serikandi FKBN Indonesia, sekaligus Ketua Umahat Ibni DPW Riau. Pada Ibu Tutih, sebagai moderator, dipersilakan untuk memandu acara webinar kali ini. Terima kasih. Silahkan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Yuswarni, pembawa acara kita pada hari ini, webinar nasional. yang sudah dihadiri hampir 100 di Zoom ya, mungkin di YouTube juga sudah banyak yang madiri. Alhamdulillah kita bisa mengikuti seminar ini. Terima kasih kepada Prop Eko yang sudah membuka acara tadi, dan terima kasih kepada guru besar kami yang ada di ASEAN sebagai pembicara, kemudian teman-teman sekalian juga ya. Kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT dalam rangka mengikuti seminar yang sangat penting ini untuk kita mengkaji kembali bagaimana nilai-nilai keindonesian kita dalam perspektif administrasi dan sosial ya. Sebagai orang yang hidup di negeri Melayu, karena Indonesia ini identik dengan Melayu, saya ingin memberikan sebuah beberapa pantun ya. Boleh ya? Untuk memulainya, kita memulai dengan pantun ini. Apa tanda kita orang Indonesia ada ideologi Pancasila sebagai palsapa hidup berbangsa dan bernegara? Apa tanda kita mengimplementasikan nilai-nilai keindonesian kita? Di antaranya, menjadikan Bineka Tunggal Ika semboyan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Ayo tepuk tangan dong untuk kita semua. Luar biasa, Bu Tuti. Luar biasa, Bu. Itu, Bu Tuti. Dengan mengucapkan bismillah juga, kita mulai mendengarkan bagaimana pandangan-pandangan akademik yang akan dibicarakan, dipaparkan oleh masing-masing pembicara pada hari ini. Kita mulai dengan Prof. Cecep Darmawan ya. Sebagai pakar ilmu kependidikan, kita perlu mendengarkan bagaimana pandangan akademis yang akan disampaikan beliau terkait tema seminar kita hari ini. Untuk itu, kami persilahkan kepada yang terhormat, Prof. Cecep Darmawan, untuk memberikan pandangannya. Silakan, Prof. Ya, terima kasih, Ibu Moderator, Ibu Dr. Tukiri Khairani, Harahaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, pagi ini kita bisa silaturahimah hati di forum yang mungkin sebelumnya belum pernah kita kebijakan seperti ini ya. Nah, yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ketua, Pak Dr. Abimba, Pak Ketua ASEAN, ada juga Pak Bimbiati, Pak Zulian, Pak Profesor Eko, Profesor Hani, Profesor Andri, Ibu Moderator, Mbak UU, walaupun tadi saya ralat, Mbak UU itu Universitas Universitas Putra ya. Nah, dan para hadirin peserta seminar yang berbahagia, sukunkan saya duluan untuk mempaparkan pengantar diskusi saja tentang implementasi di Indonesia dalam kekuatan kampus di era normal baru ini. Ya, slide-nya silakan, dilanjut. Nah, ada yang unik sebenarnya dalam pembahasan ini, setelah dikaji dalam Undang-Undang tentang Dikti, ya, dilanjut slide-nya operator. Ternyata pendidikan tinggi kita itu, ya, kita kadang-kadang saya yakin di antara teman-teman peserta mungkin sudah baca sih Undang-Undang nomor 12 atau 2012 tentang Dikti atau pendidikan tinggi, ya. Tapi coba cermati pasal dua ada yang menarik, ya. Pendidikan tinggi itu berdasarkan Pancasila, Undang-Undang dasar, negara-negara dikaji tahun 1945, NKRI dan Bidika Tengah IKA. Biasanya kalau di dalam anggaran-anggaran dasar, dan rumah tangga itu kan hanya berdasarkan Pancasila. Tapi Undang-Undang Dikti bagus sekali, ya. Selain Pancasila, juga mencantumkan empat pilar yang lain, gitu. Oke, lanjut. Nah, berikutnya, kalau lihat dari fungsi pendidikan tinggi, ya, di Undang-Undang ini disebutkan tiga hal. Satu, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak setelah peradaban bangsa. Ini luar sekali, tuh. Membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam nakab berkendaskan cikguan bangsa. Jadi, sebenarnya pendidikan tinggi kita itu arahnya ke situ, ya. Yang kedua, atau mengembangkan siklitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, rampil, berdaya saing, operatif melalui pelaksanaan kridharma. Yang ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Bahasanya, ya, menerapkan nilai humaniora. Jadi, ternyata perdebatan antara apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak, ya, itu mungkin nandai di dalam filsafat. Nah, tetapi di sini menarik karena menerapkan nilai humaniora. Oke, lanjut. Berikutnya, nah, tujuan pendidikan tinggi di kita itu, ya, berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Nah, ini sebetulnya kutipan dari apa, undang-undang sisdiknas, ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang manusia, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, rampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Yang kedua, dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing. Ada kata daya saing. Yang ketiga, dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan ilmu humaniora. Ah, nilai-nilai humaniora. Nilai humaniora. Ini dua kali, humaniorisme dari tadi ya. Agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Dan yang terakhir, tujuan pendidikan tinggi itu terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memanjukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan iklan bangsa. Nah, ini sekedar merimain kita ya tentang undang-undang pendidikan tinggi. Ya, lanjut. Nah, saya garis mewahin. Ada fungsi peran perguruan tinggi kita itu ya, satu, wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarakat. Nah, yang kedua nih, atau B. Wadah pendidikan calon pemimpin bangsa. Jadi, sebetulnya stok-stok pemimpin bangsa itu sejatinya ada ya, di perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi adalah wadah pendidikan calon pemimpin bangsa. Gitu. Ya, terus pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pusat kajian kebijakan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran. Wah, ini bagus sekali ya. Jadi, kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran. Yang terakhir, pusat pengembangan peradaban bangsa. Jadi, bangsa kita itu kalau ingin beradab ya, dari perguruan tingginya. Kembangkan dulu pengembangan peradaban itu di perguruan tinggi. Nah, sekarang coba bagaimana nilai-nilai kebangsaan. Tentu nilai utama yang bersumber dari falsafah ideologi Pancasila, kemudian nilai yang bersumber dari konstitusi, nilai yang bersumber dari konsepsi negara-negara total Indonesia, dan nilai bersemur dari semua yang diikat-negara-negara. Ya, lanjut. Nah, berikutnya nilai Pancasila ya, dari mulai nilai ketuhanan, yang maksa, kemudian kekuatan yang ada berada, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan, dan nilai keadaan sosial bagi seluruh layar Indonesia. Saya kira semua masih hafal, dan harus hafal. Bukan hanya hafal, tapi juga dihayati dan diamalkan. Lanjut. Nah, berikutnya, saya coba tampilkan, ya, dilanjut. Halo? Ya? Ya, Prof. Sudah lanjut, Prof. Ya, oke. Bisa dilanjut. Tanya ada gangguan. Ada gangguan. Yang mana, Prof? Sudah, Prof. Halo? Halo, ya, Prof. Nilai-nilai tadi, Prof. Nilai-nilai dasar belah negara. Jadi, kayaknya sinyalnya kurang bagus. Sebentar, sebelum ini. Satu lagi. Nilai-nilai dasar belah negara. Nilai-nilai sebelumnya. Slide sebelumnya. Ini. Lewat. Nah, ada nilai dasar belah negara. Ya, oke. Memang ada dua versi. Ada versi undang-undang PSDN untuk pertahanan negara. Ada versi impress, ya, yang menjadi, apa namanya, di Wantanas itu. Ya, impress tentang rencana aksi belah negara. Ya, ini versi impress. Enam. Tapi sebetulnya sama. Hanya bedanya nomor enam. Kalau ini ekspisit dinyatakan. Kalau di undang-undang PSDN, ya, untuk pertahanan negara itu hanya nilai. Apa enam nilai itu? Rasa cinta tanah air, sadar belah bangsa dan belah negara, setiap pada pancasilat sebagai belah negara, rela berkorban ke bangsa dan negara, mempunyai kemampuan awal belah negara, dan semangat untuk menunjukkan negara yang berdaulat, adilah mahu. Bagi yang baru, apa, baru tahu atau baru mendengar, inilah, ya, lima atau enam nilai-nilai belah negara ini. Oke, lanjut. Halo, ya, dilanjut bisa. Halo, jaringan-jaringan. Jaringannya kayaknya, ya. Oke, mohon maaf, dilanjut. Iya, sinta, bro. Jaringan di sini, Pak. Jaringannya agak terganggu, ya. Ya, jadi, nah, kemudian setelah kita memahami bagaimana nilai-nilai yang terdapat di dalam konteks tadi, ya, Pak Antasila, kemudian Pak Pilar, kemudian kendilai, apa, dan negara. Nah, perguruan tinggi kita sebetulnya juga terkait dengan apa yang disebut dengan tridharma perguruan tinggi. Jadi, selama ini, tridharma itu dari mulai pengajaran dan pendidikan, ya, kemudian penelitian, dan kemudian pengabdian kepada masyarakat. Nah, khusus untuk penelitian, untuk penelitian itu sebenarnya juga terbagi kepada apa, penerbitan atau apa, sharing di dalam pemahaman ke jurnal dan seterusnya. Kemudian juga ada inovasi. Nah, saya kenalkan ada 18 nilai dalam peringkatan karakter bangsa. Ini menurut Kemenjipun, ya. Dari mulai religius sampai ke tanggung jawab. Ini ada 18 nilai. Nah, nilai ini kemudian terus lanjut. Dalam Kemenjipun menyebutnya PPK, ya. Apa itu PPK? Itu penguatan pendidikan karakter. Ada lima nilai yang selama ini dikembangkan. Nilai apa saja? Religius, nasionalisme, integritas, mandiri, dan botong royong. Itu ada lima nilai. Lanjut. Nah, yang tadi saya sebut, khusus untuk penelitian, first, dua hal. Yaitu ada publikasi dan inovasi. Jadi, Tridharma itu, selain pengabdian, pendidikan pengajaran, pengabdian kepada masyarakat dan penelitian, nah, penelitian itu harus dimanai juga dengan publikasi dan inovasi. Sehingga perguruan tinggi itu, ya, tidak hanya science for science, tapi juga bagaimana hasil penelitian ini bisa berguna, bermanfaat bagi dosa dan paksa. Ya, melalui publikasi dan inovasi. Oke, lanjut. Nah, mungkin ini konsep lama ya, tapi hemat saya, konsep ini masih amat relevan dalam konteks saya ini, yaitu saat mikarya, di dalam wawasan almamaternya yang menurut almarhum Bandung Rohan itu Susanto. Mudah-mudahan Allah melampangkan beliau di alam kuburnya. Nah, beliau itu mantan Mendikbud ya. Jadi, beliau menyebut ada trikarya sepertinya di kampus itu. Institusionalisasi, profesionalisasi, dan transpolitisasi. Tiga kata ini sepertinya masih amat relevan hari ini. Bagaimana perguruan tinggi itu dengan mempembentukan institusi-institusi, gitu ya. Nah, ini harus mencerminkan bagian dari wawasan almamater atau disebut juga ada koleha-kolegial. Jadi, di perguruan tinggi itu pentingnya membentuk institusi-institusi. Yang kedua, perguruan tinggi juga harus memantapkan profesionalisasi melalui pembentukan profesi. Makanya di undang-undang pendidikan tinggi itu kan disebut perguruan tinggi itu memiliki misi lain yaitu selain melakukan pendidikan akademik, misi kedua melakukan pendidikan profesi dan melakukan pendidikan fokasi. Nah, tiga-tiga ini harus menjadi satu kesatuan dalam hal profesionalisasi. Yang ketiga, transpolitisasi. Orang sering mengatakan tidak boleh berpolitik di kampus. Nah, maksudnya yang tidak boleh politik di kampus adalah politiking. Melakukan kegiatan politik praktis apa politik kepartean, gitu. Tapi kampus sebetulnya wahana transpolitisasi yaitu bagaimana mempelajari pendidikan politik. Politik dalam kajian ilmiah itu justru harus dipelajari di kampus agar orang kampus itu punya kemelekan politik, literasi politik, dan bisa memikirkan bangsa negaranya. Banyak pemimpin-pemimpin bangsa justru telahir dari kampus ini. Makanya kampus jangan dijauhkan dari apa yang disebut transpolitisasi. Kampus harus menjadi kesatuan konsepsi transpolitisasi. Ya, lanjut. Nah, ini ada buku bagus ya dari North dan Kumta yang menyebut nilai-nilai knowledge gitu, digital. Pengetahuan digital. Nah, apa ada nilai dia sebut ya. Jadi, ada yang sebut dengan digitalisasi of everyday life. Apa digitalisasi dan kehidupan sehari-hari. Hari ini sudah kita jumpai. Ini bagian dari kehidupan digital hari ini. Mungkin orang akan balik lagi ke rumah kalau ketinggalan handphone. Ya, ada value creation, yaitu nilai-nilai penciptaan. Kemudian, kognitif, sosial, kolaboratif, and network system. Jadi, sistem kognisi, sosial, kolaboratif, dan kerjasama. Ya, kemudian ada nilai, juga nilai berikutnya ada kecerdasan tambahan atau kecerdasan sebuatan. Kemudian, yang terakhir, ada yang disebut dengan terobosan digital. Ya, yaitu melalui pendidikan dan profesi. Jadi, lima nilai penting dalam kaitan alam-alam digital seperti ini. Lanjut. Nah, ini prosesnya bagaimana fase-fase di dalam apa namanya diseminasi dan produksi tentang pengetahuan ini. Jadi, mulai dari abad 16-17, 18-19, 20-21. Oke, lanjut. Jadi, dia sebutnya knowledge 1, knowledge 2, 3, dan 4. Lanjut. Nah, penjelasannya mungkin di sini. Jadi, mulai terobosan digital alami dari abad 16-17 sampai bagaimana sekarang itu sistem komitif, kolaboratif, kecedasan taman yang tadi saya selesai. Lanjut. Ya, berikutnya. Sudah. Halo? ini ada kajian hasil riset dari kawan guru besar. Jadi, di Pergulanting itu pentingnya pendidikan bela negara dari risetnya Profesor Sari Tumam Hidayat. Jadi, pentingnya mata kuliah pendidikan bela negara. Gitu. Yang sebagai corak atau ciri khas yang membedakan dengan politiknya lain. di UPN-nya PT Lajar Tumamu. Jadi, hemat saya mungkin harus dipikirkan ke depan. Apakah mata di bela negara itu sebagai mata pelajaran atau mata kuliah ataukah dia membagian dari substansi-substansi yang ada di berbagai mata pelajaran atau mata kuliah. Nah, ini ada implementasi nilai ke-indonesian. Jadi, kampus sebagai pilar utama penanaman nilai-nilai kebangsaan atau nasionalisme, nilai-nilai akademik, nilai-nilai karakter, dan nilai-nilai bela negara. Kampus sebagai bagian dari solusi. The part of solution. Jangan the part of problem. Jadi, kampus harus menjadi bagian dari solusi dan benteng nilai moral kebangsaan. Kemudian, di kampus itu harus jauhi nilai-nilai privatisasi pendidikan, mikdonalisasi pendidikan, liberalisasi pendidikan, atau internasionalisasi yang kebablasan. Saya sering mengkritik misalnya, kenapa kampus-kampus kita sering hanya mengiblat pada nilai-nilai sifatnya kuantitatif. Ukuran-ukuran itu padahal karakter, iman takwa, dan segala macam, itulah yang membedakan kampus kita dengan kampus di luar. Kampus akan mengalami new normal sekaligus mengalami disrupsi bidang pendidikan. Sekarang sudah mengalami. Makanya dia harus adaptasi dengan nilai revolusi industri, yang 4.0, society 5.0, tetapi dengan teguh pada 4 kondensius dasar. Jadi, mulai Pancasila, undang-undang dasar, NKRI, dan milik lanjut. Halo? Halo? Sudah, bro? Sudah. Nah, ini selain yang ditunggu-tunggu. Sekian dan terima kasih. Mantap, Rob. Waktunya. Mohon maaf kalau tadi banyak gangguan sinyal. Ya, sebenarnya waktunya pas kalau tidak terjadi gangguan. Dan mungkin kepada pembicara lain kami mengingatkan mohon waktunya untuk dibatasi masing-masing 15 menit agar semuanya bisa tercapai. Nah, kemudian untuk pembicara yang kedua kita akan mengikuti dulu ya. Rob izinnya sampai jam berapa ya, Rob? Karena Rob Cecep akan menghadiri acara lain kepada peserta mungkin yang ingin bertanya langsung atau mau menuliskan pertanyaan silahkan. Tapi kita mungkin melanjutkan. Lanjut aja nanti saya gabung ya. Saya sebentar aja. Oh, jadi lanjut aja dulu ya, Rob. Ya, lanjut aja dulu. Baik, untuk pembicara selanjutnya adalah kita berikan kesempatan kepada Rob Ardiansah. Sudah hadir ya, Rob. Sudah siap ya. Seolah siap. Terima kasih. Waktunya 15 menit ya, Rob. Ya. kurang dari 15 menit, Bu. Amin. Silahkan, Rob. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati para senior, sesepuh, dari ASEAN maupun dari kampus-kampus lain yang aktif di kegiatan ini. saya ditugaskan oleh Pak Jol untuk memberikan materi, yaitu tentang kehidupan kampus di era normal baru dari perspektif akademik tentunya. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini memaksa hampir semua penduduk dunia untuk melakukan perubahan tentunya. kita melihat dari perspektif pendidikan tentunya yang terkait dengan kegiatan kita. Tadi sudah diulas oleh Prof. Cecep sedikit, tapi kita juga nanti akan sedikit melengkapi hal ini. Jadi, ada tiga sebenarnya fokus yang harus dipahami atau harus dilakukan oleh kita semua sebagai insan akademik. di mana sampai saat ini kampus-kampus di Indonesia, di Jakarta pun yang notabene paling banyak kampusnya, terutama swasta itu, sudah merasakan dampak daripada pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah kita harus tahu bahwa protokol kesehatan itu sudah harus berubah sistemnya. Jadi, kita juga menyiapkan skenario atas dampak dari new normal ini seperti apa. Saya pikir masing-masing kampus juga memiliki skenario-skenario itu. Terus juga kita membangun kultur dalam new normal ini, dalam sistem kurikulum. Tentunya yang tadi disampaikan oleh Pak Kita memang harus menyesuaikan, harus adaptif terkait dengan kurikulum dan lain-lainnya terkait dengan itu. Makanya sampai saat ini kita diberi kesempatan, kemarin saya ngikutin webinar dengan Mas Menteri, bahwa kita memang diberi kesempatan sampai akhir Desember ini, akhir 2020. Tapi di beberapa negara lain tentunya itu sampai 2021. Mungkin untuk semester pertama yang mahasiswa baru yang akan masuk di bulan semester ganjil ini, kita akan masuk kepada posisi masuk kuliah, tapi dengan sistem virtual, seperti yang kita lakukan saat ini. mungkin lanjut. Kemudian nampak dari protokol kesehatan tentunya yang diamanatkan oleh itu di dalam kita wajib sosialisasikan dan menerapkan ini pertama adalah kepada mahasiswa, kepada dosen dan tenaga pendidikan, termasuk lain akademik dan sarana-prasarana. tentunya mahasiswa yang biasanya melakukan kerumunan-kerumunan yang biasa kegiatan-kegiatan itu kan sekarang ini sudah mulai kita batasin, tentunya di kampus-kampus lain juga seperti itu. Jadi kita, terutama dosen ya. Dosen juga sama. Banyak merubah mindset dosen ini yang tadinya kita dengan metode tetap muka ketika kita berlakukan apa namanya sistem online ini, banyak jujur aja di kampus kami terutama itu mengalami hambatan yang luar biasa kenceng terkait dengan metode ya. Metode keterbatasan apa namanya, sarana-prasarana, keterbatasan jaringan, dan lain-lain terkait dengan itu. Makanya sebenarnya menurut saya ini juga sudah tugas negara ya, apa namanya, bukan hanya kampus-kampus yang harus mandiri tentunya kan itu. Kalau untuk kampus-kampus negeri mungkin tidak ada masalah. Tinggal geser-geser anggaran mungkin bisa dilakukan. Tapi kalau untuk kampus-kampus swasta itu memerlukan apa namanya, memerlukan energi dan biaya yang tidak sedikit ya dengan COVID ini, dengan pandemi ini. karena kita melihat bahwa terkait dengan itu, kita tidak hanya melihat bahwa ada pengurangan biaya dan lain-lain. Ternyata memang setelah kebetulan saya sebagai pengelola juga mahasiswa yang kesulitan proses belajar-mengajar tentunya. Ini yang sangat sulit ya. Yang apa namanya, keterbatasan kuota, keterbatasan yang terdampak sama sekali gitu kan. Kita juga masing-masing kampus mempunyai kebijakan saya pikir terkait dengan itu. terdampak langsung, misalkan orang tuanya seperti kena PHK dan lain-lain, itu sudah menjadi tanggung jawab kita untuk mencarikan solusinya. Terus, tugas kita juga memberikan dampingan kepada Sinyalnya Prof, hilang. Halo? Ya Prof, ya Prof. Ya Prof, lakum salam. Itu banyak faktor ya, Pak Ibu sekalian terkait dengan memberikan konseling kepada mahasiswa. Yang terpenting lagi untuk dosen juga sebenarnya. Dosen sendiri kita tahu bahwa bagi tenaga pendidik juga persoalan yang sangat berat ya dengan pandemi kopis seperti ini. Karena biasa model Pak Jul itu banyak konsultan di mana-mana ketika pandemi ini Jul hanya mengandalkan dari kampus gitu kan yang memang kadang-kadang sekarang saya dengar-dengar dari beberapa teman-teman itu sudah mengganggu cash flow tabungan ditanyakan gitu. Itu juga yang harus mencarikan solusi menurut kami ya terkait dengan hal-hal seperti itu. Memang dampaknya luar biasa. Terus juga membekali kompetensi untuk perkulian dalam plan akademik secara daring. Jadi, inovasi-inovasi kampus tentunya dipuntut untuk melakukan apa namanya perubahan-perubahan. Mungkin kalau untuk kampus negeri tidak begitu terasa efeknya yang menurut saya. Nanti kita bisa sharing gitu. Bisa juga menurut saya salah. Tapi kalau swasta yang notabene mengandalkan apa namanya 75 persen biayanya dari apa namanya partisipasi mahasiswa tentunya kita apa namanya sangat kerasa sekali gitu. Terus kemudian dampak orang tua. Orang tua kita juga memberikan kelonggaran kepada apa namanya untuk biaya pendidikan bisa kalau dulu sistem perkulian kalau belum lunas nggak bisa kuliah atau nggak bisa ujian sekarang nggak bisa lagi kita sistem seperti itu. Sekarang ya kita memberikan apa namanya kesempatan kepada orang tua untuk menyampaikan ansuran atau lain-lain terkait dengan itu skenario-skenario seperti itu yang ini. Dan ini usulan-usulan ini sudah banyak sekali tentunya ya yang kita dapati dari keluarga apa namanya dari orang tua-orang tua mahasiswa tersebut karena memang ini sudah menjadi kewajiban kita untuk melakukan apa namanya membantu keluarga besar kita agar bisa tetap eksis ada beberapa saya lihat kalau di Jakarta itu sendiri kalau bisa kita mohon dikoreksi kalau saya salah itu ada statement dari Pak Yadikti itu sudah hampir 80% itu sudah kesulitan untuk menggaji karyawan saja atau menggaji apa namanya pegawai dosennya seperti itu itu juga jadi perhatian bersama ya menurut saya kalau menurut saya ini yang perlu di apa namanya kita stressing kemarin juga ada beberapa pertanyaan ke Mas Menteri terkait dengan kuota ya jadi tidak semua kampus juga memberikan mampu memberikan kuota kalau bicara kuota 150 ribu ya mungkin nilai 150 ribu tidak seberapa tapi kalau dikali misalkan dikali 7 ribu apa namanya dikali 7 ribu siswa mahasiswa dikali sekian bulan itu nampaknya berasa sekali makanya treatment-treatment kampus kemarin kita diskusi dengan beberapa kampus di Jakarta tentunya ini menjadi salah satu apa ya menjadi salah satu menjadi salah satu tantangan buat kita untuk melakukan itu di samping juga kita juga harus melakukan protokol kesehatan yang tidak sedikit terutama kampus-kampus yang memiliki fakultas-fakultas eksak ya di tempat kami ada kedokteran gigi itu memerlukan biaya yang tidak sedikit itu untuk membiayai kegiatan mahasiswa profesi misalkan makanya kebetulan sampai saat ini kan kita sedang menghitung dan kita sekarang sedang melakukan apa namanya terus perubahan apa namanya perubahan-perubahan yang memang misalkan seperti itu karena dalam kondisi seperti ini tidak mungkin kita melakukan apa namanya memenaikan biaya ya terkait dengan misalkan protokol kesehatan untuk menangani pasien yang kedokteran atau kedokteran gigi itu juga sangat berat sekali dirasa oleh institusi terkait dengan itu nah kemudian kemudian terkait dengan menyiapkan skenario atas dampak dari new normal ini itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya pelatihan-pelatihan juga kita lakukan terus kegiatan-kegiatan sifatnya kepada mahasiswa juga kita lakukan terkait dengan jadi di samping dalam situasi seperti ini mahasiswa pun tetap kreatif mahasiswa pun tetap produktif di saat seperti ini karena melihat bahwa situasinya sangat berasa sekali ya saya sendiri merasakan juga kebetulan kita juga yang memiliki anak yang sedang kuliah apalagi apa itu nampaknya yang di luar kota yang sekarang juga ada yang tidak bisa ketemu dengan keluarganya dan lain-lain sampai saat ini juga menjadi persoalan buat kita semua ada beberapa kampus juga yang membiayai biaya hidup apa namanya mahasiswa-mahasiswa perantau yang metabene itu saya perhatikan itu banyak sekali dan itu menjadi problem kita semua ya terkait dengan itu jadi mahasiswa perantau dia pulang juga tidak bisa itu kan bukan karena tidak punya uang tentunya karena tidak bisa perjalanan dan lain-lain dan selama mereka ada di Jakarta tentunya ada beberapa kampus yang yang mau fasilitasi itu untuk melakukan apa namanya kayak kemarin itu kita melakukan pada saat bulan puasa ya memberikan bantuan kepada yang buka maupun sahur karena kita juga mewanti-wanti agar mahasiswa-mahasiswa tersebut tidak bisa jajan sembarangan itu juga persoalan buat buat apa buat kita gitu ketika mereka mereka apa namanya melakukan itu ya itu jadi persoalan baru nantinya buat kita semua karena kalau udah dicap satu kampus ada yang kena nampak apa namanya positif itu hebohnya luar biasa kita melihat ada beberapa kampus yang karyawannya apa namanya positif corona itu langsung kampus itu dibersihin satu kampus itu itu juga merupakan satu hal yang perlu dilakukan makanya kita sampai saatnya diberi kesempatan untuk meliburkan bukan meliburkan melakukan perkuliahan secara daring apakah kita bisa melakukan inovasi-inovasi kampus yang terkait dengan situasi normal baru ini saya pikir ini menjadi tantangan kita dan wajib kita lakukan apabila karena virus ini juga tidak serta-merta hilang 2020 itu tetap seperti virus-virus yang lain kalau saya tidak bisa kalau saya nangkap dari beberapa teman-teman di kesehatan ini bisa bertahun seperti virus-virus flu lainnya nanti seperti virus-virus flu atau malaria yang suatu waktu bisa kambuh segala macam itu juga seperti itu makanya yang terpenting adalah sekarang ini bagaimana kita melakukan kampus menjadi inovasi baru menghadapi era normal baru ini ini yang perlu kita inovasi termasuk dengan adaptasi ruang kuliah daring terus fleksibilitas kerja di tempat kami sudah tanggal 15 sudah mulai masuk perkuliahan sudah mulai masuk kerja untuk karyawan tapi kita juga mengikuti aturan pembinta untuk melakukan perkuliahan untuk melakukan kerja non kependidikan itu 50% jadi bergantian 50% masuk 50% libur terusnya seperti itu karena kalaupun bekerja secara work from home juga nampaknya juga tidak efektif lama ruangan juga di rumah juga katanya pegel-pegel juga seperti itu terus juga inovasi tentang mitigasi apa yang perlu dilakukan dengan apa namanya situasi seperti ini entah itu terobosan terobosan baru dan lain-lain yang terpenting dari ini promosi digital ini yang sebenarnya yang sampai saat ini kampus-kampus jujur pada teriak termasuk di kampus kami sendiri penurunan jumlah mahasiswa ini sangat signifikan sangat signifikan terakhir kondisi seperti ini terutama yang beberapa teman-teman juga yang memiliki fakultas eksak yang notabene ketika dia harus bersentuhan dengan banyak orang itu banyak yang tidak diminati sekarang udah lah daripada anak saya karena mendingan anak saya nulusin sekolah segala macam ini persoalan baru buat kita sebagai ini makanya protokol kesehatan ini yang new normal baru ini betul-betul harus kita penuhi sebagai institusi pendidikan terus juga pendaptaran mahasiswa sepraktis mungkin sesimpel mungkin terus apa namanya ujiannya pun sekarang udah ujian online kita ujian mahasiswa baru juga udah online persoalan kan mahasiswa-mahasiswa yang sekarang kan kita masih mewajibkan untuk tes narkoba dan tes buta warna untuk eksak dokteran gigi dan lain-lain yang terkait dengan itu kita juga kita tunda semua tapi kita memberikan kesempatan kepada yang terima tersebut kita untuk melakukan tes mandiri itu juga terobosan-terobosan itu yang kita lakukan kemudian pembayaran dilakukan secara sepraktis mungkin sepraktis mungkin dan kita juga memberikan keluasaan kepada mahasiswa yang memang memiliki yang terkena dampak COVID-19 itu jadi kita juga melayani seperti itu nah yang terpenting lagi adalah perubahan perilaku hidup sehat itu yang biasa kita tidak bisa lagi kita makan sembarangan walaupun di ruangan ya seperti ini kalau Bapak Ibu sekalian kita harus sudah menyiapkan makanan dari rumah kita harus menyiapkan alat makan juga dari rumah kita saya sekarang tas kalau pergi-pergi sudah lengkap itu semua apa namanya ada protab yang diberikan kepada kita dari gugus tugas COVID-19 itu kita ikuti akhirnya akan gitu mau gak mau kita kita lakukan karena kita juga kalau jadi kan ini kan kita berjuang sendiri kalau sudah begini kan kita siapa yang bisa melakukan protokol kesehatan ini dengan baik tentunya kita bisa eksis nah itu terkait dengan beberapa hal yang poin-poin kegiat apa namanya protokol kesehatan kehidupan kampus era baru dari perspektif akademik yang terpenting adalah di dalam konteks ini bagaimana kita mampu beradaptasi dengan kurikulum mampu dengan beradaptasi dengan apa namanya dengan situasi kerja dan lain-lain karena kalau tidak dilakukan itu ya kita tidak bisa melakukan apa namanya terobosan-terobosan seperti contoh misalkan di kami ada di asosiasi kedokteran gigi itu kita mau lakukan ujian kalau dia tinggal misalkan di Rio misalkan atau tinggal di Medan dia sudah pulang duluan ke Medan dia boleh ujian di kampus tersebut berdasarkan itu kesepakatan asosiasi tapi nampaknya gak bisa juga mereka mau di situ karena mereka tetap mau di kampus induknya itu jadi persoalan buat kita semua mungkin sementara itu ibu moderator yang bisa kami sampaikan nanti kita bisa diskusi lebih hangat lagi mungkin itu saja bila itu Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Pak Prof Adriansa yang sudah memberikan materinya ya ada intinya yang saya yang kami tangkap bahwa kampus harus melakukan inovasi dan untuk melakukan itu ada hal-hal yang harus kita lihat untuk mengkondisikan bagaimana normal baru dalam kehidupan kampus nah untuk selanjutnya pembicara yang berikutnya adalah Bapak Afri Pakhaidir SHM Home MAPA VXD yang akan berbicara tentang pemaparan implementasi nilai-nilai keindonesiaan dan dalam kehidupan kampus di era normal baru dalam perspektif governance ya Pak Pak Jul dulu ya Pak Pak Jul dulu ya oh ya mohon maaf ini tertib acara saya melihatnya begitu nah berarti Pak Jul dulu ya implementasi nilai-nilai keindonesiaan dalam kehidupan kampus di era normal baru dalam perspektif kekinian ya pelayanan publik ini mantap ini Pak Jul Mansur materinya silahkan disampaikan ya untuk waktu dan tempat yang persilahkan kepada Bapak Jul Mansur Dr. Jul Mansur MSI silahkan Pak terima kasih Bu Moderator suara saya kedengar Bu kecil Pak kecil Pak Halo baru mantap ya sudah besar sudah besar oke terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Moderator yang memberikan kesempatan kepada saya ini kayaknya Ibu Moderatornya tadi lupa melihat acaranya dia yang diingat hanya Pak Afrifa aja jadi ketua oh begitu ya semua dilihat Pak padahal kalau diukur bajunya baju Pak Azul lebih besar daripada bajunya Pak Afrifa iya Pak terima kasih Bapak terima kasih kepada Pak Rinetia tadi Prof Eko telah memberi membuka juga salam hormat saya juga untuk Bapak Prof Cecep Darmawan dan Prof Andrian Sah yang tadi telah memberikan pendapatnya mengenai implementasi nilai selanjutnya saya juga terima kasih juga atas kehadiran para peserta dari webinar Alhamdulillah peminatnya begitu banyak selanjutnya saya hormati juga Pak Afrifa ya salam buat Pak Afrifa ketua harian dan Prof Hanif salam hormat saya juga beliau ini adalah salah satu profesor yang sering memberikan referensi pemikiran pemikiran kepada saya terutama berbicara mengenai pelayanan publik dan pelayanan desa nah untuk ini saya dapat judul yaitu mengenai nilai-nilai kekinian terhadap aparatur sipil negara dalam konteks ilmu administrasi dan ilmu sosial silahkan Pak Verdaus PPT memang saat sekarang ini kalau kita berbicara mengenai apa namanya Indonesia baru atau normal baru salah satunya adalah konsep kebijakan membuka kembali antara ekonomi sosial dan kegiatan secara tapi secara terbatas dengan menggunakan standar kesehatan pandemi yang tidak ada selama ini jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai era di Indonesia ini sudah banyak era yang kita ikuti era orde baru orde lama orde reformasi pasar bebas globalisasi milenial saat sekarang ini masuk kepada era baru nah pandangan saya terhadap era tersebut adalah salah satu konsep perubahan perilaku jadi setiap ada era perilaku itu mesti akan berubah akan terjadi perubahan terhadap perilaku manusia kenapa? karena perilaku ini merupakan sumber dari kegiatan-kegiatan manusia sehingga manusia itu memahami apa sih karakteristik dari perubahan tersebut salah satu kemarin saya itu diskusi dengan Pro Cecep beliau memberikan pandangan dan diskusi saya itu dengan beliau Pak Zul Indonesia ini negaranya kuat kenapa? karena kita ini hadir dari Sabang sampai Merauke itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur nah keinginan luhur itu apa? nilai-nilai nilai-nilai inilah secara kebersamaan dari Sabang sampai Merauke kita satukan menjadi satu nilai yang mana ternyata nilai kegotong royangan itu masih ada ya mungkin beberapa pakar sudah mengatakan berbicara mengenai implementasi nilai-nilai yang ada di Indonesia bagaimana sih gambarannya? banyak bertanya kayak apa sih nilai-nilai implementasi Pancasila itu di dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara ini sering dipertanyakan tapi ketika kita memahami nilai-nilai keinginan tersebut kita paham ternyata keindonesiaan itu ada konsep nilai yang tidak pernah berubah apa itu? Pancasila Pancasila itu apa? itu adalah nilai keibuan yang kita pakai ada salah satu konsep yang dikembangkan oleh seorang Profesor Dr. Wright and Warren dia itu mengatakan begini dia membuat pandangan bahwa manusia hidup atau manusia lahir itu mulai dari perut ibu siapa yang membuat perubahan ya kan ya bayi yang ada dalam perut nah ketika dia keluar ya kan apa yang terjadi dia ingin mengetahui ya kan oh ya ternyata lingkungan saya ini ya ibu saya ini ya bapak saya ini ya nah itulah yang menciptakan perubahan terhadap nilai makanya saya tadi ya kan saya gambarkan tadi karena Indonesia ini berkat ramah Allah yang maha kuasa ya kan dengan adanya perjanjian luhur ya kan saya tidak merasa takut bahwa kenapa saya tidak merasa takut saat sekarang ini kita sudah dipenuhi oleh apa standarnisasi ya kan berbicara mengenai IT konsep IT bukan sekarang saatnya dari dulu juga ada konsepnya ya kan cuma kekuatan kita ini bagaimana ketika IT itu berkembang ya kan terjadi revolusi industri terhadap IT mampu gak kita mempertahankan nilai-nilai ini nah ini harus kita cari nah dalam konsep ini ya kan dalam keilmuan administrasi negara itu ya konsep negara hadir itu memang ada ya kita juga harus apresiasi ya kan walaupun kewajiban negara ya kan untuk menghadirkan atau menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya ya ada dua konsep pertama Kepusan Presiden nomor 11 ya kan tahun 2020 tentang kesehatan masyarakat yang kedua itu peraturan pemerintah nomor 21 bagaimana cara kita menanganin covid kenapa karena dengan terjadinya covid ini mewabah di Indonesia tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia itu berubah secara dramatis tapi yang perlu kita hadirkan yang perlu kita perkuat supaya ini tidak apa namanya nilai-nilai ini tidak atau dengan masuknya teknologi informasi ya kan menimbulkan terjadi perubahan nilai nah kekuatan keindonesiaan nilai-nilai keindonesiaan inilah dijadikan sebagai filter ya kan dimana jangan terjadinya distorsi terhadap perilaku kita-kita ini itu yang terapkan habis itu pemerintah membuat perpu ya kan lanjut bang nah tadi saya sampaikan nilai Pancasila kita ini adalah nilai yang kuat karakter yang kuat kalau bagi saya begini kuatnya suatu karakter dalam kehidupan itu mulai dari individu kita menciptakan suatu karakter tersebut kenapa kan karakter itu mulai dari nilai pribadi kita kalau Aristoteles kan mengatakan manusia ini adalah makhluk sosial yang ingin bermasyarakat yang ingin berkembang tapi ketika covid-19 terjadi kita di dalam rumah semuanya ya kan tetapi siterata langsung hak azazi kita ya gak bisa keluar kenapa karena kita mematuhi kebijakan-kebijakan yang diberikan negara kepada kita semuanya tapi ternyata dalam keadaan covid tersebut ada nilai-nilai keindonesian yang muncul yaitu adalah nilai-nilai kegotong royongan saling membantu saling mengingatkan itu tanda bukti ya nilai keibuan itu dalam proses berkembang ya jadi apa yang terjadi kita kita dipersatukan oleh konsep apa ibu pertiwi jadi ketika ibu pertiwi mengeluarkan nilai ternyata akumulasi nilai yang ada dalam peradaban Indonesia itu berkembang diterima oleh karakteristik individu-individu inilah menjadi tatanan bagi kita saya melihat ada nilai gotong royong mungkin pertanyaan lanjut bang ini bang apa bang nah saya melihat perkembangan teknologi informasi saat sekarang ini ya kan kita jangan berubah kenapa jangan berubah ya kan yang menciptakan peradaban itu kita sendiri yang merubah peradaban itu kita sendiri contoh saat sekarang ini kan ada satu perubatan peradaban yang berubah ketika teknologi informasi masuk ya kan salah satunya ketika di samping rumah kita ada yang meninggal ada yang sakit ya kan kalau dulu kita datang melihat mereka kita datang ke tempat mereka kita ucapkan tapi sekarang udah tidak lewat WA semoga khusnol khotimah wah ini kan terjadi perubah nilai ya kan bukan berarti dengan adanya internet ini ya kan nilai itu berubah justru filter nilai itu yang harus kita pertahankan jangan terjadinya permasalahan permasalahan kehidupan bernegara itu yang penting nah yang kedua memang saya tahu ya menurut lembaga riset pasar makater Indonesia masuk ke dalam enam besar ya kan pemakai internet itu tahun 2018-19 apalagi ketika terjadi covid saat sekarang ini kita dipersatukan salah satu contohnya saat sekarang ini kalau dulu kita mengadakan seminar ya di kampus di tempat-tempat yang diundang selesai itu di hotel anggotanya terbatas tetapi ada juga faedahnya ketika covid kita dipersatukan di seluruh Indonesia lewat apa pemakai jaringan internet itu kelebihan tapi harus diingat juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya kan teknologi informasi itu adalah salah satu konsep dimana negara yang tidak mempunyai wilayah kenapa tidak mempunyai wilayah ya kan karena dia masuk lewat angin kalau orang mengatakan wilayah Indonesia ini apa dari Sabang sampai Merauke mana teritorial Indonesia 12 mil dari pantai mana zone ekonomi eksklusif Indonesia 2000 dari pantai tau dan orang masuk ke Indonesia izin tapi ketika teknologi informasi masuk itu tidak bisa dibendung tidak bisa kita membendung sama sekali bagaimana cara membendungnya kenapa saya mengatakan begitu karena internet ini salah satu ya kan menciptakan peradaban dunia yang begitu bebas yang begitu bebas sehingga begitu bebas apapun yang ada di dunia itu bisa kita tonton nah kalau seandainya dalam tontonan tersebut kita tidak bisa memfilternya apa yang terjadi perubahan terhadap nilai terjadi pergeseran terhadap nilai distorsi terhadap nilai kenapa karena berubah kenapa karena berubah nah makanya begini kita ini dalam aspek kehidupan berbangsa dan berdegara itu ada delapan aspek sering kita sebut dengan ekologi administrasi apa itu sumber daya alam geografi sumber daya manusia ideologi politik sosial hukum budaya pertahanan keamanan jadilah mereka aspek yaitu adalah aspek berbangsa dan berdegara dimana aspek itu merupakan aspek lingkungan administrasi kenapa karena kebijakannya ada di administrasi nah saya juga mengusul satu lagi justru saat sekarang ini ditambah lagi aspek apa itu aspek teknologi informasi ini tidak bisa kita remehkan kenapa buktinya saat sekarang ini tantangan kehidupan berbangsa dan berdegara ditolong oleh keadiran dia nah ini yang terjadi dan teknologi informasi juga membuat peradaban terhadap birokrasi di Indonesia kenapa saya mengatakan begitu birokrasi ini adalah salah satu organisasi kalau kata Prof Sentanu itu dia organisasi ada 12 macam organisasi salah satunya adalah birokrasi birokrasi inilah yang membuka tatanan peradaban struktur birokrasi di Indonesia bayangkan aja jumlah birokrasi di Indonesia ini 4.189.121.000 ini sumber daya manusia yang menciptakan suatu perubahan nantinya di dalam mengenai pelayanan publik atau pelayanan negara oleh mereka nah ini ditunggu oleh siapa oleh seluruh masyarakat Indonesia salah satu ciri administrasi adalah banyak pengharapannya terhadap birokrasi di Indonesia nah birokrasi kita perpendek saat sekarang ini apa yang kita perpendek pelayanan bagaimana cara memperpendek birokrasi kita menggunakan aplikasi aplikasi ya aplikasi mulai dari pusat sampai ke daerah sampai ke tingkat desa nah Profani itu profesornya desa itu sering koordinasi dengan saya ya kan dan saya juga belajar mengenai pelayanan publik saya sama beliau itu sering berdebat itu mengenai pelayanan publik karena menurut pendapat beliau ya kan Pak Zul kalau orang yang datang ke kita individu ketemu individu itu bukan pelayanan publik walaupun itu orangnya banyak ya itu pelayanan kantor jadi itu saya tidak membuka yang itu nanti ada sesionnya nanti pelayanan publik nanti ya kan nanti saya bisa dengan Profanif karena itu guru saya juga itu nah sekarang silahkan Pak terus nah ini kelewatan ini nomor 1-2-nya belum nah itu bagaimana cara mewujudkan new normal baru birokrasi sebagai industri modern memiliki sumber daya manusia yang lebih cepat mewujudkan pelayanan baru nah ditolong oleh apa ditolong oleh internet aplikasi ya jadi yang jauh merasa dekat ya kan yang dekat merasa cepat itu yang kita harapkan ya kan itu yang kita harapkan saat sekarang ini kenapa 265 juta raya Indonesia ya kan kalau kita rasiokan terhadap jumlah 4 juta 121 tadi bagaimana kalau seandainya kita baris semuanya waduh itu berapa bulan ya kan penyelesaikan mengenai apa masalah pelayanan publik nah yang kedua birokrasi bukan semata layan administrasi pemerintah melainkan juga instrumen penggerak ya kalau enggak para birokrat ini menggerakkan ya kan kehidupan di masyarakat atau memberikan informasi kepada masyarakat masyarakat tidak akan paham ya tidak paham nah kelebihan dari administrasi apa administrasi itu salah satu fungsi yang paling bagus kalau bagi saya adalah fungsi forecasting apa itu ya kan jadi orang administrasi itu sebelum dia menciptakan program dia itu telah membayangkan program itu ke depan itu kayak apa ya kan jadi secara tak langsung dia meramal ya jadi di Indonesia itu ada pelita repelita itu pekat ramal itu fungsi daripada administrasi nah begitulah yang dikatakan oleh pelayanan birokrasi izin Pak Jol waktunya oh iya ibu mohon maaf ya ibu karena sekian semangatnya ibu yang keempat birokrasi percepat kemajuan bangsa ya kenapa karena birokrasi inilah yang menjadi penggerak pembangunan bangsa ya dan dia juga sebagai penggerak pembangunan nasional sekarang kita harus melihat perbaikan gak terhadap birokrasi di Indonesia nah ini yang kita harapkan sekarang jadi dengan adanya aplikasi ya kan ada perbaikan yang kita harapkan terhadap birokrasi Indonesia nah nilai-nilai ke Indonesia itu harus ada di dalam birokrasi ya kan tumbuh kembangkan nilainya ya waktu itu Prof. Hanif pernah memberikan catatan bagi saya Pak Zul katanya jangan ada kata-kata sampai ya kan masuknya korupsi di Indonesia lewat birokrasi waduh tersentak saya dengar kata Prof. Hanif itu tapi saya bisa mengartikan apabila birokrasi kita laksanakan dengan konsisten dan angkuntabel dan transparan pintu masuk birokrasi Indonesia terutama korupsi tidak akan terjadi makanya komitmen yang kuat dari birokrasi lah yang kita harapkan silahkan Bang Firdaus saya cukup bututi saya mohon maaf waktunya kepakai banyak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Jilmansur dengan waktu yang berlebih tidak masalah juga karena semangat kali ya berbicara tentang Ibu Pertiwi tadi kemudian bagaimana Ibu Pertiwi diwejantankan kepada birokrasi yang jelas di saat kekinian ini ya baik selanjutnya kita akan mempersilahkan kepada Bapak Apripa Khairir Bapak Apripa Khairir Mapa PXD yang akan memaparkan dalam perspektif akademik ya dalam konteks governance ya perspektif governance layanan nah bagaimana kita bisa melihat dari pemaparan beliau kami persilahkan kepada Pak Apripa Khairir silahkan terima kasih Ibu dokter Cuti Khairani sebagai moderator apa suara saya jelas didengar Ibu jelas tapi kurang kuat gitu Pak kurang kuat ya baik ini di kantor ini mohon maaf mungkin komputernya tidak maksimal tapi saya usahakan sebaik-baiknya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi yang sama-sama kita berhormati Bapak Heko Sugianto dari Kitas Nasional yang sudah membuka acara tadi pagi dan juga beliau adalah Dewan Pakar di Asosiasi Umum Anusin Negara di ASEAN kemudian juga yang terhormat Pak Profesor Hadid Nurpolis Ketua Umum ASEAN sebelum saya kemudian Pak Profesor Dr. Cecep Darmawan dari Pendidikan Indonesia dari Bandung Sekjen ASEAN sekarang kemudian juga Pak Profesor Andriansa kemudian juga Pak Dr. Zulmasyur yang barusan tampil bagian saya adalah tentang bagaimana perspektif atau nilai-nilai keindonesian dalam kehidupan kampus di era normal baru ini dan saya memandang dari satu prinsip yang bersifat general sebetulnya yaitu prinsip good governance tata kelola silakan Pak Medos saya mulai dari sini jadi tadi sudah ada pembicaraan sebelumnya yang bicara dari sisi nilai-nilai kepanjah silaan dan kenegaraan juga tentang yang lebih mikro tentang akademik Pak Andriansa dan juga Pak Zul juga tentang nilai birokrasi kita saya justru menariknya kepada sisi yang lebih umum jadi tidak spesifik tetapi sebuah prinsip yang memang sudah menjadi kesepakatan dalam pengelolaan administrasi negara secara global secara internasional nah ini tren yang kita lihat sekarang maaf ini sampai 5 Juni tapi kemarin ada perkembangan baru ya jadi kita lihat apa namanya terindikasinya meningkat semuanya meningkat kesembuhan juga meningkat dari victim kita corona kita kemudian juga ya apa untung saja yang meninggal juga tidak terlalu signifikan peningkatnya sehingga kita merasa kita sudah saatnya untuk untuk move on ya untuk menuju kepada sebuah era yang dinamakan secara generiknya sebagai new normal ya sementara di kebijakan itu istilahnya beragam ya di sumber juga sudah keluar surat keputusan gubernur di kota padang juga sudah ada SK wali kota padang bahkan di UNP sendiri di kampus tempat saya mengajar sudah ada keluar surat keputusan rektor bahwa tanggal 8 kemarin kita sudah masuk kepada era baru oke silakan di slide berikut nah new normal ini kan satu yang yang menjadi debat publik juga ya jadi dimulai dari misalnya Pak Presiden kita mengeluarkan sebuah istilah berdamai dengan dengan COVID kan yang juga ada kritik dan lain-lain tapi artinya kita menuju kepada tatanan kehidupan baru yang mungkin tidak akan persis sama dengan kehidupan kita sebelum COVID datang sebagaimana ya sampai Desember kita masih masih belum belum beralih masih slide sebelumnya Pak Pirdaus ya nah ini Desember ditemukan di Cina virus ini tanggal minggu pertama Desember kemudian diekspos ke publik 30 Desember ketika di Cina diekspos ke publik dia mendapat serangan yang mengekspos serangan dari pemerintahnya tetapi di Indonesia pertama agak aman-aman saja tetapi tanggal 28 Februari itu ditemukanlah kasus pertama kemudian tanggal 2 Maret Pak Presiden bersama dengan Menteri Kesehatan Pak apa Pak Pak Menteri Kesehatan itu mengumumkan secara resmi bahwa di Indonesia sudah ditemukan korban itu atau indikasi itu tapi kemudian terjadi penambahan yang cukup signifikan nah kita tidak pada posisi memilih lagi ya sehingga pada akhirnya kita ya harus berdampingan dengan virus ini sebagaimana di justifikasi oleh kepala Eichmann Pak Profesor Amin Subandrio bahwa ya kita tidak bermusuhan dan juga tidak berdamai tapi ya kita hidup berdampingan nah ini sudah biasa sebetulnya ya di dalam kehidupan manusia itu ada beberapa beberapa saat yang virus ini menjadi bagian dari kehidupan kita seperti influenza sampai sekarang kita tetap kadang-kadang kena influenza HIV yang sampai sekarang bertemukan penangkalnya itu DPD yang dalam setahun pun kabarnya korbannya sampai ribuan ya tapi kita sudah melupakan dia karena kita sudah hidup berdampingan dengan dia jadi ini yang sebutkan dengan new normal mungkin tetapi di kasus COVID-19 nah ini kita menanggapi dengan serius karena ini adalah pandemi dia bersifat global tidak hanya endemik sehingga ada kebijakan publik yang mendeklarasikan bahwa sebuah daerah itu harus mulai bergerak lagi secara ekonomi dan sosial tanpa harus berkurung di rumah yang kebijakannya nama PSBB di kita atau secara generik namanya lockdown istilah lockdown ini juga sangat kontroversial sebagaimana di Cina di Wuhan saya pernah ke Wuhan tahun 2015 sebuah kota yang sangat modern sebesar Jakarta dan lebih rapi daripada Jakarta lebih rapi lebih bersih tetapi ternyata di sana awalnya COVID ini sehingga ada indikator sebagaimana orang-orang administrasi publik pada umumnya harus ada sebuah indikator ada 11 indikator kalau 11 indikator itu ternyata mengalami penurunan jadi dianggaplah daerah itu layak menjadi sebuah wilayah new normal saya tidak akan bicara banyak tentang ini ini urusan durang kesehatan ini sangat teknis jadi saya tidak akan masuk ke sini silahkan slide berikut justru inilah titik masuk kita dari credo atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau good governance sekarang sekarang sudah bertambah saya pikir jadi berdasarkan parameter-parameter tadi sekarang ada 102 wilayah yang sudah ditetap oleh pemerintah sebagai zona hijau walaupun Jawa Timur bahkan zona hitam istilahnya tapi ada 102 yang sudah didapat sign dari pemerintah untuk untuk maju ke depan sehingga diharapkan krisis ekonomi krisis kemanusiaan dan krisis yang lainnya bisa 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 terantisipasi dengan ini nah sehingga seru reak tersebut diberikan wm untuk melaksanakan normal atau masyarakat produktif dan aman COVID-19 jadi istilah umumnya seperti itu Sumatera Barat ada 15 kabupaten dan kota yang sudah mengusulkan ya dari 19 nah 7 Juni berakhir sehingga 8 kemarin ya hari Senin kemarin sudah mulai Sumatera Barat agak agak bernafas agak agak ramai dan kalau kita lihat Cina itu apa namanya dengan cepat dengan hanya waktu 2 minggu mereka sudah sudah recovery dari segi ekonomi walaupun gelomba kedua itu menghadang ya di Sumatera Barat di saya pikir di tempat-tempat wisata Sumatera Barat Bukit Tinggi saja yang pertama sekali mengusulkan new normal dan sudah melaksanakannya itu langsung APBD-nya pendapatan asli daerahnya meningkat secara cepat ya dalam waktu hanya 2 minggu jadi memang kelihatannya seperti ini tapi yang jadi persoalan kan gelombang kedua jadi kalau menurut riset beberapa riset internasional mengatakan bahwa puncak COVID-19 itu tanggal 27 April nah kemarin kita mendapatkan data terbaru dari pengumuman dari Satgas Nasional bahwa ada lebih dari seribu penambahan korban corona dalam waktu hanya satu hari apa karena memang tesnya yang lebih intensif atau bagaimana tapi kalau kita hubungkan dengan riset yang pertama tadi yang tanggal 27 April kelihatannya sekarang kita sedang berada di gelombang kedua jadi kita berada di dua mata pisau yang pertama kita masuk ke eran yang normal yang kedua kita berada pada gelombang kedua dari masuknya COVID-19 ini jadi sekarang bukan masuk lagi tapi justru saling menung lari nah sehingga kita normal ini ada beberapa prinsip seperti pakai apa namanya pakai masker kemudian tidak berdekatan lebih dari satu meter kemudian juga mencuci tangan di air mengadir dengan sabun dan lain-lain ada beberapa prinsip yang harus kita ikuti baik lanjut slide berikut nah itu tadi regional kebijakannya daerah-daerah tertentu jadi mulai mulai bernapas sekarang secara sektoral juga tadi sudah disinggung oleh Pak Zulmasur ada sektor-sektor yang mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kemarin Menteri Perhubungan juga sudah mengeluarkan pembatalan redak 50% dan kapasitas mobil diisi untuk orang kendaraan pribadi sementara untuk kendaraan umum itu juga berbagai macam dan seperti pesawat terbang juga sudah mulai terbang lagi kebetulan istri saya bekerja di airline jadi sudah mulai masuk kantor lagi setiap hari mulai tiket Garuda Indonesia Padangan Jakarta sekarang sudah setiap hari dulu hanya tiga hari jadi mulai bergerak Menteri Kesehatan juga seperti demikian nah disinilah ternyata prinsip good governance menjadi relevan karena pemerintah sudah mulai bermain disini ada pro-contra ya normal ini ada pro-contra pertama kita harus memulihkan kembali perekonomian misalkan ini yang yang pro-nya seperti Cina Cina sekarang mulai naik lagi dan Indonesia kabarnya satu dari tiga negara yang diprediksikan pertumbuhan ekonominya tetap positif walaupun tentu jauh di bawah prediksi awal sekedar 3% nah lihat Cina melonggarkan aturan lockdown sehingga roda perekonomiannya kembali mengalami peningkatan indikatornya adalah yang terbaru itu adalah the purchasing manager's index BMI yang bisa kita cek di internet langsung melesat menjadi 52 artinya kalau 52 berarti ekspansi jadi bisnis Cina mulai ekspansi lagi kalau dia bawah 50 berarti kontraksi kontraksi akibatnya produksi stuck kemudian juga pada akhirnya lapangan kerja menjadi tertutup tetapi yang tidak setuju bukan kebijakan yang tepat karena ini biasanya yang pro terhadap prinsip-prinsip human right jumlah korban ini kan ada sebuah prinsip namanya herd immunity ada sebuah seorang pakar membuka artinya pada akhirnya orang akan 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 mampu dengan imunitas tubuhnya bisa melawan covid ini tanpa ada treatment tetapi yang tidak mampu akan mengalahkan sendirinya sehingga secara human right ini pemerintah dimana hanya ke istilah Pak Zul pemerintah tidak hadir di situ masyarakat sendiri yang menyelesaikan kontra-nya di situ baik slide berikut nah ini terminologi saja saya pikir bisa kita pahami sendiri ya masyarakat kembali beraktivitas normal dengan mematuhi protokol kesehatan artinya hidup berdampingan dengan virus corona ini normal kemudian apa latar belakangnya ya kegelisahan ekonomi yang dirasakan oleh semua orang bahwa mereka ingin kembali bekerja dan berpenghasilan untuk meneruskan hidup jadi istilah orang Minang Pak Zul kan orang Minang jadi istilahnya daripada uba cakap jauh galang-galang lebih cakap lebih baik baca kak jauh galang jadi daripada bertempur dengan perut lebih baik dengan manusia berkelahi mantap juga ini lebih baik juga jadi lebih baik istilahnya meninggal karena penyakit daripada meninggal karena kelaparan kira-kira begitu skenario saya pikir saya tidak akan berlama-lama disini kita semua sudah tahu baik lanjut saya lebih suka kita bicara tentang ini prinsip tetap keolah yang mana yang menjadi lewat terhadap ini ini kan sebuah prinsip general principle dikeluarkan oleh UNDP berapa berapa sih prinsipnya ada yang bilang delapan ada yang bilang sembilan kalau Uni Eropa dua belas artinya apa yang pertama dia responsif terhadap kebutuhan publik ini intinya sih yang kedua dia transparan dalam alokasi sumber daya yang ketiga dia adil atau merata dalam soal distribusi sumber daya itu menurut UNDP sekarang pemerintah sudah didiskusikan oleh ASEAN dalam webinar sebelumnya bahwa ada perpu nomor satu tahun 2020 yang sudah disahkan oleh DPR jadi Undang-Undang nomor dua tahun 2020 kata orang ini perpu tentang COVID sebetulnya tidak perpu tentang COVID tapi artinya memberikan kewenangan yang besar dan fleksibel kepada pemerintah untuk mealokasikan sumber daya terutama anggaran dan di dalam era new normal ini kelihatannya presiden ini pemerintah eksekutif diberikan penguang yang sangat lapang dan itu wajar dia dijustifikasi oleh konstitusi kita tetapi dia tidak boleh meninggalkan prinsip-prinsip ini delapan prinsip ini tidak boleh ditinggalkan dia harus efisien dia harus akuntabel ini kita tidak tahu bagaimana mengakuntabilitaskan dana COVID yang cukup besar ini bagaimana sistem akuntabilitasnya kemudian dia harus transparan harus informatif kemudian dia harus responsif kebutuhan masyarakat harus cepat direspon banyak orang mengupload di internet bagaimana Jerman mengatasi persoalan menang melawan COVID tetapi ternyata cara mereka adalah dengan mengalokasikan secara besar-besaran dana mereka untuk memberi modal kerja kepada orang tentu untuk Indonesia tidak bisa seperti itu karena tadi saja saya berangkat kantor lewat di depan kantor pos itu antri tanpa mengikuti protokol orang mendapatkan bantuan bantuan langsung tunai tapi banyak diantara mereka pakai mobil jadi jadi menjadi persoalan kemudian konsensus ya undang-undang adalah sebuah konsensus partisipatori inklusif dan ikut aturan hukum inilah prinsip sekarang apa yang akan kita hadapi berikutnya ada beberapa tips silahkan jadi ini tantangan lanjut ini di Amerika gambarnya depan gedung putih artinya apa namanya new normal menjadi sebuah medium untuk politik sebenarnya di Amerika di kita juga seperti itu sebelumnya mundur sedikit satu slide oke jadi tantangannya ini oke mulai lanjut nah ini kita akan menghadapi low trust dalam keadaan ini kita tidak saling percaya ini bahaya untuk menurut kita dan itu terjadi di mana-mana kalau di Amerika ini saya gak tahu apakah berujung kepada impeachment-nya Donald Trump saya gak tahu tapi low trust sehingga kepercayaan kita harus kita tingkatkan kata PBB kita tidak akan kemana-mana kalau kita tidak percaya kepada pemerintah kita kita mau percaya kepada siapa ya ini menurut Anggel Muria sekretaris cenderung kemudian di satu sisi di sisi lain pemerintah menunjukkan pada rakyat bahwa sektor publik mampu meningkatkan taraf kehidupan mereka karena sektor publik yang berada di bawah puasa pemerintah sektor privat pemerintah hanya bisa meregulasi kemudian memberikan stimulasi-stimulasi lanjut nah ruang untuk inovasi lihat ini sederetan jadi beberapa waktu yang lalu di Bogor ada pertemuan para kepala daerah ternyata beberapa kepala daerah itu memanfaatkan situasi ini untuk berinovasi contoh saja Gubernur Bangka Beritung ada aplikasi baru dimana ASN ini bisa lebih aktif untuk menggerakkan UMKN Abdullah Azwaranas Bupati Banyawangi juga seperti itu jadi ada Smart Kampung dia luncurkan semacam aplikasi baru Kota Bogor juga ada aplikasi bernama Salur sehingga memudahkan verifikasi data penerima bantuan kemudian juga ada program jaga asa yang mengajak masyarakat yang ekonomi baik untuk mengasuh keluarga yang kurang mampu secara ekonomi kemudian Kompaten Banggai juga melakukan operasi pasar murah dan pemberian jaminan sosial langsung pada masyarakat jadi ternyata di Peloso Nusantara ini orang tidak semuanya berkeluh kesah banyak juga orang-orang yang ternyata memanfaatkan ini untuk berinovasi untuk melakukan sesuatu yang positif yang tidak sempat dilaksanakan pada keadaan normal kemudian kita harus bertoleransi terhadap kegagalan tolerance for failure ini saya dapatkan dari literatur ini inovasi pasti ada risiko kegagalan kita tidak membangun sebuah sistem secara incremental tidak bisa secara mendadak nah sekarang kita harus mengambil keputusan secara mendadak kita tidak bisa menunggu waktu kita tidak bisa menunggu aspirasi sosialisasi debat politik yang melelahkan sehingga harus ada risiko kegagalan nah sehingga kita harus memiliki toleransi terhadap kegagalan dan kekurang tepatan tentu dengan tetap berusaha untuk memperbaiki mengakui bahwa kita juga tidak tahu apakah jawabannya sebenarnya jadi jangan sok tahu jadi banyak masyarakat kita yang sok tahu merasa paling pandai ngambil dari Afrika ngambil dari Amerika ngambil dari tempat-tempat lain dan mencoba dengan Indonesia tidak semudah itu ternyata terbukti bahwa sangat sedikit negara dan para pemimpin yang menunjukkan kemampuan untuk merespon tantangan ini jadi dimana-mana kegagalan itu ditemukan hanya bagaimana kita bersama-sama memadapi kemudian public sector entrepreneurs akan muncul disini jadi pemerintah sekarang tidak lagi sebagai pemerintah memberikan order tapi dia sekaligus entrepreneurs jadi mungkin kita masih ingat bukunya Osborne & Gabler yang populer tahun 90-an tentang apa namanya reinventing pemerintah 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 ala ala entrepreneurs walaupun buku itu juga dibantah oleh buku lain pemerintah tidak bisa seperti pengusaha tetapi sekarang kelihatannya ruang bagi pemerintah untuk berpikir kreatif dan alternatif kemudian meningkatkan kompetensi-kompetensi baru selanjut kita harus belajar sekarang kita semua belajar teknologi dan digitalisasi ini saya sendiri termasuk walaupun UNP sudah lama mengembangkan e-learningnya tetapi saya termasuk dosen yang old school saya lebih suka bertemu tata muka dengan mahasiswa kemudian berdialog ternyata sekarang mau tak mau saya harus kuliah secara daring ujian secara daring bahkan seminar proposal dan ujian deskripsi juga secara daring dan besok tanggal 21 kita akan wisuda secara daring di UNP jadi organize new kompetensi kemudian kesempatan untuk melibatkan partisipasi ini luar biasa forum ini menurut saya luar biasa saya belum pernah mengajar di perguruan tinggi yang jauh dari tempat saya dengan didampingi para guru besar ini yang pertama dalam kehidupan saya jadi saya apresiasi Pak Zul dan Unas saya merasa pede dengan ada Pak Hanif ada Pak Adriansa ada Prof Cecep Darmawan ada Pak Pak Zul jadi saya ngomong apapun kan nanti ada yang akan meluruskan saya gitu kan pede aja saya gitu ngomong tetapi kompetensi ini kita harus dihadapkan pada risiko-risiko memang pergerakan teknologi ini seperti zoom juga gampang dicuri orang datanya kemudian juga zoom juga luar biasa peningkatan finansial pendapatan finansial selama COVID ini tetapi ada yang jadi ada yang mengambil keuntungan dan ada yang biasa saja di setiap era seperti itu saya kira itu dan lanjut mungkin slide terakhir saya mohon maaf tolong diingatkan Bu Bu Moderator kalau saya terlalu berhenti mungkin saya waktunya sudah nah ini rekomendasi yang sudah saya sebut tadi tadi ada rekomendasi beberapa rekomendasi bisa di-share kepada peserta kemudian dalam membuat kertas kerja ini saya mau adukan riset sederhana inilah beberapa sumber yang saya gunakan semuanya online saya tidak sempat ke perpustakaan tetapi semua tersedia di online dan sedikit di ujung ada perkenalan juga saya sedikit ada CV saya walaupun tadi sudah sebutkan di awal mohon satu slide terakhir jadi saya sekarang ya ketua umum asosiasi Asia kemudian juga saya elektor kepala dalam bidang kebijakan publik latar belakang saya karena saya dulu dari fakultas hukum sempat S2 hukum juga kemudian juga mendalami administrasi negara di kata di universiti di Kanada kemudian juga S3 saya di bidang hukum pemerintahan dan internasitas di Indonesia kemudian tahun lalu 2017 saya sempat melaksanakan riset tentang education policy di Indiana industri saya pikir itu saja mungkin dan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf kalau saya kelewat waktu wabilai topik WLDH Assalamualaikum Wabarakatuh Baik terima kasih Pak Apripa Haidit yang sudah membawakan materinya kemudian kita melihat bahwa ada hal-hal yang prinsip dalam good governance di era normal baru yaitu merujuk pada tatanan kehidupan baru yang harus dihadapi oleh manusia maka prinsip-prinsip tata kelola itu sangat penting kemudian ada responsif untuk public demands kemudian ada transparansi being equitable nah itu yang menjadi titik poin dari persoalan good governance di normal baru masa pandemi COVID ini ya kemudian ada hal-hal yang penting ada lima poin tadi ya meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah adanya ruang untuk inovasi yang itu juga disampaikan tadi oleh pembicara sebelumnya Pak Dr. Julmansur kemudian toleransi terhadap kegagalan atau resiko itu harus ada sehingga kita siap menghadapinya kemudian ada public sector entrepreneurs meningkatkan kompetensi normal baru di era normal baru nah ini yang sangat penting yang menjadi catatan dari presentasi dari Pak Afri Pak Kaedir maaf PhD untuk selanjutnya pembicara terakhir adalah Profesor Nurholis Hanif yang akan membawakan nah ini adalah mantan ketua umum asosiasi ilmuwan administrasi negara Indonesia kemudian ketua senat universitas terbuka beliau juga ketua dewan pakar asosiasi ilmuwan administrasi negara pemaparan untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan beliau adalah bagaimana pendekatan keilmuan dan pendidikan jarak jauh untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Profesor Hanif Nurholis MSI silahkan Pak Hanif terima kasih Ibu Dr. Tuti dan kepada Panitia juga saya sampaikan terima kasih dan saya hormati juga kepada para pembicara juga kepada Ketum Bapak Dr. Afrifa pada Ketua Aryan ASEAN Pak Dr. Yul juga kepada pembicara sebelumnya yaitu Prof. Adrian dan Prof. Eko kita ketemu di sini mudah-mudahan ini menjadi ajang yang bagus untuk kita saling berbagi ilmu dan bisa membuat kemajuan kepada kita semua dan juga bisa memperkuat asosiasi kita asosiasi ilmuwan asosiasi negara bisa memberikan kontribusi yang bagus kepada bangsa dan negara ya berikutnya jadi saya diminta untuk mengkaji dan juga mengulas tentang implementasi nilai-nilai Indonesia dalam kehidupan kampus di era normal dalam perspektif adnasi negara nah jadi saya akan melihat yang diminta adalah nilai kehidupan kampus di era normal dari perspektif adnasi negara nah oleh karena itu saya mencoba untuk mengidentifikasi kalau kita bicara tentang kehidupan kampus itu kan bicara tentang tridharma yang pertama yang kedua adalah bicara tentang kebebasan akademik yang ketiga tentang kebebasan mimpar mimbar akademik dan selanjutnya adalah tentang otonomi keilmuan jadi itulah kehidupan kampus sebagaimana diatur dalam peraturan dalam undang-undang pendidikan tinggi nomor 12 tahun 2012 jadi kehidupan kampus itu isinya itu jadi tridharma kemudian kebebasan akademik kebebasan mimbar akademik dan ketonomi keilmuan nah kalau kita melihat ya kalau dengan adanya covid-19 ini maka kegiatan belajar mengajar khususnya dari tridharma itu ini menjadi tidak normal menjadi tidak jelas karena tiba-tiba saja tidak diperbolehkan masuk kelas tidak boleh berperumun harus menjaga jarak nah disitulah terjadi satu kebiuhan yang luar biasa sebelumnya sebelumnya tadi belum nah sehingga kegiatan belajar mengajar itu semacam dipaksa kecuali kalau untuk UT kalau UT itu memang memang hitohnya atau memang desain belajarnya itu memang distant jarak jauh diantaranya salah satunya menggunakan platform garing dalam jaringan tetapi kalau untuk untuk yang di luar UT itu kan memang tatap muka maka ketika dipaksa dalam apa namanya dengan model daring dalam jaringan itu menjadi kalang kabut jadi semuanya pada bingung sehingga apa kegiatan belajar mengajar itu menjadi tidak efektif kemudian penelitian itu pun juga menjadi tidak jelas dalam arti proposal yang sudah direncanakan penganggarannya sekian kegiatannya itu tahapan satu dua tiga sampai selesai itu jadwalnya rinci begini juga begitu semuanya menjadi kalang kabut semuanya termasuk saya ini pun juga bingung anggaran sudah turun tetapi tidak bisa bekerja karena saya lebih menggunakan apa namanya risetnya itu riset lapangan datanya data-data primer dengan observasi lapangan dan wawancara tidak menggunakan data-data questionnaire yang itu bisa dikirim ini juga menjadi tidak jelas sehingga harus disuit dengan model daring ini pun juga masih mencari-cari gimana caranya kemudian abdimasinya juga sama jadi pengabdian pada masyarakat ini bagaimana yang sudah kita desain untuk memberikan satu bentuk pelatihan dalam bentuk juga pendampingan dan lain-lain begitu ini pun juga menjadi tidak sesuai dengan yang kita rencanakan kemudian juga bagaimana ini yang menarik ini pada masa COVID-19 ini kebebasan akademik yaitu kebebasan melakukan pengajaran dan penelitian dan publikasi oleh mahasiswa dan dosen ini dibelenggu ini ya jadi contoh di UGM kemarin itu untuk mengadakan mahasiswa kawas hukum di UGM untuk melakukan satu diskusi itu adalah bagian dari kebebasan akademik itu kena teror bahkan apa namanya calon presenter-nya calon pembahasnya yaitu Prof. Nikmatul Huda itu dari UII sambil rumahnya digedor-gedor diancam didoxing nah ini ini apa ini gejala apa ini ya apakah ini karena COVID-19 apakah ini adalah sebetulnya ekspresi dari rezim ini nah ini ini menjadi menarik untuk didiskusikan begitu juga ya kebebasan mimbar akademik jadi kalau kebebasan akademik itu adalah kebebasan mahasiswa dan dosen di dalam melakukan pengajaran dan penelitian dan publikasi kalau kebebasan mimbar akademik ini adalah kebebasan guru besar dan dosen yang memiliki otoritas dan wibawa akademik jadi ini lebih terbatas kalau kebebasan mimbar akademik terbatas jadi itu adalah kebebasan guru besar dan dosen yang memiliki otoritas dan wibawa akademik ini pun juga diteror nah jadi kemarin itu ketika apa namanya ya contoh itu adalah Prof Nikmatul Huda itu ketika mau bicara ya tentang apa namanya pemberhentian presiden yang itu juga ada aturan mainnya baik di dalam undang-undang dasar ya maupun juga di apa namanya di peraturan pelaksananya itu kena teror nah ini ini ya tadi lagi-lagi apakah ini adalah adalah ekspresi di rezim apakah ini karena covid ini sehingga orang semuanya juga bingung sendiri kemudian juga otonomi keilmuan otonomi keilmuan itu maksudnya adalah setiap perguruan tinggi itu memiliki kebebasan dalam arti kebebasan itu tidak ada tekanan tidak ada paksaan tidak ada intervensi di dalam mengembangkan prodi-prodinya dan tentu itu atas dasar kajian-kajian ilmiah nah itu pun juga ada indikasi di intervensi dalam arti dalam bentuk untuk membuka prodi ini menjadi diboleh tidak boleh kemudian diarahkan untuk membuka prodi-prodi yang sifatnya itu adalah pesanan misalnya misalnya begitu nah ini kondisi-kondisi kehidupan kampus di era tidak normal ini padahal kampus sendiri itu sebetulnya itu adalah kelanjutan dari tradisi akademia yang itu dibangun pada tahun berapa sebelum masa itu oleh Plato tahun 300 sekitar 300 sekian sebelum masei ya 300 sebelum masei tradisi itulah sebetulnya yang di dalam akademia itu itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang ingin mendiskusikan masalah-masalah publik dan mencari solusi-solusinya berdasarkan kaedah-kaedah ilmiah sebetulnya itu nah sekarang kita coba untuk melihat kehidupan kampus di era normal ya nah oleh karena itu ya mestinya normal aja kegiatan belajar-belajarannya menjadi terstruktur penelitiannya menjadi terencana dengan baik abdimasinya juga terencana dengan baik kebebasan akademiknya dijamin ya jadi mahasiswa dosen mengajar meneliti publikasi sepanjang itu ngomongi data yang valid konsep yang diakui dunia para iluman dunia teori yang diakui dunia hukum-hukum alam yang diakui dunia ya sepanjang yang diomongan itu dan dinalar dengan logika Aristoteles ya nggak ada masalah ya tadi yang sampaikan Prof. Cacet itu karena pusat peradaban itu dari situ itu sejak zaman dulu itu itulah maka kampus dikatakan sebagai satu pusat peradaban karena disitu ada namanya kebebasan akademik itu kebebasan akademik juga begitu mesti dijamin 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 oleh universitasnya dijamin oleh negara jadi profesor dan dosen yang diakui memiliki apa namanya wibawa akademik angka bebas ngomong bebas nulis atas riset-risetnya dan publikasi-publikasinya dipublikasikan sepanjang tadi berdasarkan data yang valid konsep dan teori yang sudah diakui dunia dalam kelompok ilmuwan sesuai dengan disini ilmunya dan dinalar dengan logika Aristoteles itu dijamin kemudian jangan kemudian diteror diintervensi kemudian otonomi keilmuwan juga dijamin jadi perguruan tinggi di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sains dan teknologi dan seni sekarang tambahkan seni ya sains iptex sekarang singkatannya ilmu pengetahuan nah itu terjemahan dari sains T nya itu teknologi teknologi dan S nya itu seni ya itu 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 dijamin gitu sepanjang perguruan tinggi itu ya di dalam mengembangkan iptex nya itu itu memang berdasarkan kaedah kaedah ilmuwan tidak tidak pelacur ya tidak melacurkan diri nah sekarang nilai ke Indonesia dalam kehidupan kampus ini memang harus kita cari ya karena nilai ke Indonesiaan karena kampus kita ini kan sebetulnya kampus baru ada itu apa pada awal kemerdekaan ya artinya pada zaman penjajan Belanda yang kampus kita yang asli itu ya pondok pesantren itu itu kampus kita yang asli ya jadi orang-orang Indonesia sebelum berkenalan dengan sekolah-sekolah barat ala barat itu sudah memiliki lembaga pendidikan tertua yang kita kenal sekarang namanya pondok pesantren yang itu zaman Cermijaya sudah ada zaman Majapahit juga sudah ada santri itu pada waktu Majapahit namanya cantrik cantrik itu adalah ya tadi murid-murid yang berguru kepada berahma-berahma itu kemudian ketika Islam masuk cantrik menjadi ada satu apanya perubahan kata menjadi santri kemudian juga tempatnya juga begitu di pondok-pondok itu asrama-asrama gitu disitulah mereka belajar dengan para guru-gurunya nah kemudian yang kita sekarang ini didikan oleh Belanda sebetulnya universiti universitet Indonesia itu didikan oleh Belanda nah kemudian sebelumnya 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 sini nah sekarang nilai-nilai budaya kita itu apa ya campuran sebetulnya ya campuran antara nilai-nilai pesantren nilai-nilai kampus kita karena pesantren itu kemudian kampus yang didikan Belanda sehingga campuran sebetulnya nilai-nilai keindonesiaan yang masuk di kampus kita itu adalah antara nilai barat dengan nilai Indonesia nah nilai barat itu apa ya itu individual berpikirnya itu logis logis itu lawannya ilogis kalau saya menerjemahkan logis itu adalah benar pikir yang ilogis itu saya menerjemahkan menjadi pandir kalau rogi gerung itu dungu kalau saya dungu itu nanti konotasinya itu bodoh padahal maksudnya rogi gerung bukan bodoh maksudnya itu ilogis maka saya terjemahkan ilogis itu pandir atau saya terjemahkan dengan bahasa yang lain namanya adalah dungu pikir jadi bukan dungu tapi dungu pikir yang dungunya itu bukan orang tapi pikirnya tidak logis yang dimaksud dengan logis itu apa sebetulnya logis masuk akal bukan masuk akal itu rasional yang dimaksud logis itu itu adalah coherence dengan data-data objektifnya coherence dengan hukum kausalitasnya coherence dengan aturan maynya itu logis jadi bukan logis itu masuk akal kalau masuk akal itu rasional namanya logis itu bukan itu logis itu kalau membaca bukunya Sidi Gazelba itu orang Unas itu itu buku yang sangat bagus saya enggak tahu di Unas masih ada apa enggak itu itu Sidi Gazelba dia menulis bukun kerjasama gotong royong itu ramah tapi santai kita itu hurmat kepada guru sabar menerima kenyataan kira-kira itu ada lagi nilai yang ditulis oleh namanya prof kunsa suka menerabas itu yang negatif oke terus ya sekarang kalau kita ngomong kehidupan kampus dari perspektif asis negara asis negara itu ngomong apa sih sebetulnya asis negara itu ngomong tiga aja yang pertama ngomong kebijakan publik bentuknya apa undang-undang perpu pp permen perda dan lain-lain kemudian yang kedua adalah ngomong manajemen organisasi publik organisasi publik itu yang yang masuk apa saja itu yaitu lembaga-lembaga negara itu ada MADMK ada DPR macam-macam kemudian adalah pemerintah pusat kemudian pemerintah daerah kemudian BUMN dan BUMD nah itu tata keluhannya itu nah kemudian yang terakhir itu adalah ngomong tentang pelayanan publik nah inilah yang tadi Pak Yuzul tadi jebat dengan saya itu ketika mengatakan bahwa petugas PTSP melayani orang yang mengejukan izin saya bilang itu mah bukan pelayanan publik itu Pak Yuzul itu pelayan kantor itu tugas khusus mas menerima pasien itu pelayan publik itu negara itu memberikan publik dan jasa publik kepada warga negara ya itu yang pertama itu untuk bentuknya pelayanan dasar yang kedua itu bentuknya adalah legalitas hukum seperti KTP paspor izin usaha macam-macam itu kemudian yang ketiga adalah dalam bentuk membangun sarana perasaan ekonomi untuk menubuhkan ekonomi rakyat contohnya pasar bandara terminal itu kemudian yang keempat bentuknya adalah protektif perlindungan kepada masyarakat bentuknya apa bentuknya adalah polisi ya bikin ketentraman dan keteritipan masyarakat pasukan pemadam kebakaran ya melindungi dari bahaya kebakaran termasuk ini ya covid ini itu masuk publik protektif itu namanya kemudian pelayan publik dalam bentuk namanya adalah empowering kepada kelompok marginal yaitu orang-orang marginal para penganggur orang yang putus sekolah orang yang apa defable itu diberdayakan ya supaya mereka bisa self-help bisa menolong dirinya sendiri dan yang terakhir adalah memberikan pelayanan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar itu sebetulnya ya dimaksud dengan public service itu jadi bukan bukan petugas kantor itu melayani melayani pasien itu memang bagian kecil sekali itu dari pelayan publik itu itu sangat kecil kalau dikitu gede satu konsep yang besar oke lah sekarang terus terusnya ya lah sekarang implementasinya kehidupan kampus dalam para semestinya negara itu ya ya mestinya manajemen publik manajemen organisasi publik dalam konteks non-kampus ya perguruan tinggi itu ya ya dia harus bisa ramah bisa membantu mahasiswa bisa ngomong ya bisa ada masalah dengan keluargaan ya dan juga yang penting lagi karena sekarang ini barangkali tidak bisa menggunakan tatap muka terutama yang non-UT maka mau tidak mau harus belajar ya harus bisa belajar bagaimana memberikan pelayanan kepada mahasiswa dalam bentuk tridharma itu ya itu dengan sistem pembelajaran jauh tentunya ya kalau UT tidak ada masalah kemudian dalam pelayanan publik serifisnya tadi ya tridharma itu ya nah disini belajar mengajarnya karena ini saya diminta untuk ngomong nilai ya nilai itu sesuatu yang dianggap baik ya dan itu menjadi pedoman pirlakunya maka model kita itu sangat terkenal namanya model pamung pamung itu adalah yang ngarso sung tulodo yang mati maun keraso tuturi handayane jadi itulah belajar mengajarnya seperti itu nah kalau penerita bagaimana ya bentuknya kolaborasi mahasiswa dosen masyarakat abdi masyarakat bagaimana ya mempraktekan ilmunya kemasyarakat nah kebebasan akademik dan kebebasan akademik bagaimana ya PT harus menjamin dan membela dari gangguan hambatan dan ancaman dari pihak lain jadi bukan malah ya menjadi agen menjadi agen luar jadi menjadi proksinya malahan itu ya untuk menekan untuk mengancam seperti kasus diundim itu ya seorang profesor ya itu melakukan satu kajian akademis begitu kemudian dikriminalisasi dibaca semua prosutek itu ya kemudian otonomi keilmuan ya nah ini mengadopsi modal pesantren karena memang kita itu yang asli kampus kita itu pesantren nah pesantren itu punya punya satu model pengembangan keilmuan itu yang sebetulnya kampus-kampus barat itu sebetulnya itu dia adalah meniru ya dari praktek praktek namanya apa namanya universiti itu bahasa Arabnya adalah aljami aljam iyah itu ya yang di pertama kali itu adalah di di apa namanya di Maroko itu ya kemudian kembangkan di di Iraq pada zaman Abasyah namanya Nizamiah itu Nizamiah Universiti Jamiah Universiti itu yang disana itu adalah di dalam pengembangan ilmu itu dimulai dari namanya adalah kuliah umum jadi seorang Sheikh itu memberikan kuliah umum kemudian para tolibnya mahasiswanya itu itu kemudian mendiskusikan materi yang dikuliahkan umum itu ya secara intensif antara dosen mahasiswa kemudian adakan satu riset riset kemudian presentasi ada fitobah namanya dalam bahasa harapnya fitobah kemudian bikin pelaporan dan kemudian publikasi yang melahirkan satu novelty novelty satu kebaruan kebaruan dan itu didasarkan kepada satu logika Aristoteles bahkan seorang ilmuwan islam yang kita tahu semua namanya Al-Wazali mengatakan bahwa setiap karya ulama di dalam pembuatan kesimpulan kesimpulan yang tidak berdasarkan kepada logika Aristoteles maka dinyatakan tidak sah itu itu kata Pak Waktunya mungkin sudah habis Pak oke ya sudah saya kira itu saja kita lanjutkan dengan apa diskusi terima kasih baik terima kasih kepada semua panelis yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat konflit untuk kita berpikir tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai keindonesian kita dalam perspektif administrasi dan sosial tadi sudah kita bersama-sama mendengarkan bagaimana presentasi masing-masing panelis kita hari ini yang memiliki kepakaran masing-masing dan ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan bisa langsung cat tadi sudah ada pesan pertanyaan yang sudah dikirimkan kepada kami untuk kesempatan pertama sebelum kami membacakan pertanyaan mungkin ada peserta yang ingin langsung bertanya kepada pembicara silahkan mengklik raise hand jika terlihat kami akan memintakan untuk langsung bertanya ada yang mungkin ingin langsung bertanya saya ingin melihat persoalan-persoalan nilai-nilai keindonesiaan dalam konteks new era ataupun pandemi 2019 ini ada satu pemikiran mungkin nanti bisa dijawab oleh prop darmawan maupun prop hanib dan yang lain prop adian juga ada satu pemikiran dikatakan dengan sebuah bahwa sisi pendidikan yang menggunakan tatap muka yang manual itu satu pemikiran yang sudah dikatakan mapan sudah mapan pendatipun demikian masih ada berbagai keterbatasan yang ada salah satunya diantara masalah-masalah sistem dan infrastruktur nah sekarang di tengah-tengah pandemik ini kemudian ada sebuah suasana anomali kalau saya katakan pandemik ini sebuah anomali yang kemudian mendobrak satu sistem yang sudah mapan itu yaitu dengan satu pendidikan yang bersifat virtual ataupun digital pertanyaan saya adalah bagaimana kemudian situasi yang di era non-normal ini itu yang menurut saya itu sebetulnya belum bisa di-breakup ala satu sistem nilai maupun budaya yang berkembang yang kemudian menjadi salah satu yang menimbulkan semacam resistensi baik yang sifatnya terbuka maupun yang tertutup begitu nah barangkali juga kita bisa melihat kalau pendidikan tinggi di berbagai kota besar barangkali sangat cepat mengadopsi sistem teknologi maupun digital yang ada tapi bagaimana pendidikan tinggi yang berada di daerah-daerah terpencil yang notabene mereka barangkali di infrastruktur maupun jaringan katakanlah internet dan sebagainya itu terbatas pertanyaan saya yang pertama adalah berkata dengan soal bagaimana kita mencari sebuah solusi terhadap satu perkembangan pendidikan yang sekarang basisnya lebih pada aspek virtual sementara budaya masa kita masih juga tadi yang dikatakan prop hanif itu tatap buka karena dalam tatap buka ada sebuah nilai yang berkembang terutama berkaitan dengan soal bagaimana suasana kebatinan dalam proses pembelajaran nah maaf ini kalau saya katakan saya mengadopsi dari apa ya konsep pendidikan yang dikatakan dengan blended learning model yang katanya merupakan gabungan keunggulan antara tatap buka dengan virtual ini saya minta pendapat dari prop hanif dan yang lainnya yang pertama yang kedua adalah berkaitan dengan riset-riset kita ke depan barangkali kita perlu melakukan redefinisi pemahaman kesehatan di dalam konteks burokrasi kalau dulu mungkin banyak atau tidak sedikit atau sejarah mungkin buku yang menyebut kesehatan organisasi kesehatan dalam bayaran publik dan sebagainya karena pemahaman kesehatan tidak hanya dilihat dalam konteks medis tetapi juga dilihat dalam konteks administrasi maupun konteks sosial yang sekarang berkembang barangkali itu dua pertanyaan yang mohon untuk dijawab terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Ibu Murator Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh jadi untuk membatasi waktu karena ada juga pembicara yang akan live tentang seminar ini karena ada kegiatan yang lain nah satu lagi mungkin yang ingin menyampaikan langsung ada cukup cukup ya berarti baik ada beberapa pertanyaan ya spesifik ya Pak maaf saya tidak tidak terdengar Abu Diman Rusli ingin bertanya Pak ya boleh boleh silahkan Pak singkat padat ya Pak karena ada pembicara yang akan keluar gitu halo Pak Ju apa kabar Alhamdulillah sehat Prof mana Pak Budiman salam ya salam semuanya senang bisa ketemu disini iya Prof ya selamat Prof apa kabar Prof Alhamdulillah Pak Budi saya ini Alhamdulillah ya Prof selamat Prof Hadif guru saya pemimpin pemimpin saya juga Prof Hadif kita semua itu terima kasih mohon maaf silahkan Prof terima kasih Bu Menerator mohon maaf saya baru bisa masuk ketika pembicaraan Pak Pak Fifa karena penuh jadi saya coba-coba matuh tidak bisa baru kesempatan dua pembicara olehkan pertanyaan saya fokus kepada dua pembicara ini saja supaya tidak mengarang-arang yang pertama ini untuk Pak Afifah ini menarik berkaitan dengan tata kelola nah sekarang ini dalam administrasi publik bertembang tentang konsep pentahelix pentahelix model buat kolaboratif governance itu sesuatu yang pemerintah tidak berdaya kalau mendominasi semua masalah nah oleh karena itu bagaimana pandangan dari Pak Fifa sendiri tentang pentahelix model ini seberapa jauh stakeholder lain bisa diberikan peran yang kuat seperti pebisnis kemarin itu hampir gurung tikar di mana-mana yang kelas menengah kebawah yang modalnya kurang karena pemerintah menghentikan kemudian tadi juga dibahas tentang pendidikan semua dari itu ternyata untuk riset dan pengabdian tidak bisa berbuat apa-apa nah hal-hal ini menunjukkan bahwa masalah kolaboratif governance ini bekerja sama dengan stakeholder tidak bisa lagi diabaikan itu untuk Pak Fifa bagaimana pandangannya untuk pembicara yang terakhir karena saya pendengar dua pembicaraan ini Pak Hanif Prof. Hanif mohon maaf berkaitan dengan kebijakan saya menarik sekali itu bahwa segala sesuatu berkaitan dengan kebijakannya dulu buat administrasi publik itu ada tiga kebijakan manajemen atau organisasi publik dan pelayanan publik manajemen organisasi publik dan pelayanan publik itu tergantung dari kebijakannya ya Prof bagaimana pandangan Prof berkaitan dengan kebijakan tentang proposal 2020 yang sekarang sudah menjadi undang-undang di dalamnya ada satu pasal yang sangat mengkhawatirkan kita tentang keterbukaan keuangan publik karena ada dilontorkan uang kriliunan rupiah dengan bunyi pasal itu tidak bisa diganggu-gugat itu hak pemerintah dalam menangani masa pandemi ini bagaimana menurut pandangan Prof sendiri walaupun sekarang memang hal ini sedang bergulir di makam saya kira itu saja supaya menghemat waktu terima kasih Ibu moderator saya kembalikan Prof baik terima kasih Prof kemudian ada tiga pertanyaan untuk semua ya pembicara hari ini saya bacakan saja kemudian nanti saya akan mempersilahkan Prof Cecep yang akan keluar dari diskusi ini karena ada kegiatan untuk pertama menjawab tadi saya sudah sampaikan juga melalui WA kepada Prof Cecep kemudian yang teman-teman yang lain pembicara itu yang dari Sari Metami itu apakah kebijakan new normal bisa menjadi solusi untuk tetap melakukan kegiatan di luar rumah walaupun melihat grafik korban COVID-19 ini terus menaik dan bertambah nah itu untuk semua pembicara kemudian dari Claudia Benny saya akan bertanya katanya apakah dengan adanya penerapan new normal perkuliahan perkuliahan akan tetap stabil walaupun menggunakan teknologi karena itu kita tahu bahwa COVID-19 terus meningkat nah itu pertanyaan yang kedua kemudian dari Eliza Maulida ini bagaimana tanggapan tentang PSBB yang sudah dilakukan semaksimal mungkin tetapi masih banyak tempat-tempat yang dibuka seperti beberapa mal tempat makan bandara dan lain-lain namun ada satu lagi rupanya ada empat ya Purna Irawan dan ini dari UNAS ini mungkin mahasiswanya Pak Julmansur ini ya bagaimana sikap pemerintah untuk mengklarifikasi kepada masyarakat yang satu sisi percaya bahwa ini adalah konspirasi dan satu sisi ini adalah penyakit demikian empat pertanyaan dari pesan yang disampaikan kepada panelist untuk pertama kami persilahkan kepada prop cecep darmawan untuk menjawab silakan prop terima kasih Ibu moderator terima kasih juga kepada para penanya penanggap khusus yang terhormat dari Pak Rob Budiman Husli dosen kita semua sehat selalu ya Kang Entang saya guru saya Kang Entang Adi Muhtar tadi menanyakan bagaimana bagus ya jadi bagaimana dalam kaitan dengan blended dirty dalam konteks pandemi ini karena bagaimanapun tadi aspek teknologi mungkin mudah diadopsi tapi sikap mental nilai budaya ini mungkin penyesuaian berikutnya sementara kehidupan pandemi ini kita tidak tahu akan terakhir sampai kapan nah hemat saya memang kita pertama harus berubah mindset dan ini mungkin kejadian seperti ini kan kita generasi yang terpilih oleh Allah untuk mengikuti pandemi makanya salah satu hikmahnya kita bisa juga zoom-zooman seperti ini kalau tidak ada pandemi mungkin tidak pernah kita terpikir seperti ini dan ini hampir tiap minggu tiap saat seringkali penjumpahan lewat zoom jadi kalau dalam teori misalnya antropologi atau sosiologi kultur yang sifatnya fisik mudah sekali berubah yang material itu sifat-sifat budaya material tapi yang imaterial itu memang agak sulit tergantung pada sisi nilai yang dianun oleh karenanya perubahan mindset yang tadinya pendidikan kita itu hanya sekedar tetap muka itu maka kedepan itu mau tidak mau harus digeser ya mungkin perkulian itu nanti SKS itu dalam satu semester itu tetap mukanya berapa lama kemudian lewat virtualnya berapa lama dan itu juga sebetulnya apalagi kalau UT sudah sudah amat siap tetapi kepada perguruan tinggi yang masih konvensional saya kira harus berubah jadi mungkin mahasiswa ke depan itu lebih banyak kelas-kelas virtual untuk mata kuliah tertentu materi tertentu mungkin lebih cocok virtual dan itu akan menekan apa yang disebut dengan distrupsi pendidikan itu sudah terjadi saat ini ditambah lagi dengan pandemi itu kurang lebih jadi blended learning itu salah satu upaya memadukan bagaimana tradisional approach dengan tetap buka atau konvensional approach itu dengan kondisi kekinian dan ke depan bukan hanya kampus juga sekolah-sekolah dari mulai TK, SD, SMP, SMA mungkin juga harus berubah mungkin anak itu sekolah hanya sehari, dua hari atau tiga hari ke sekolah selebihnya itu sistem-sip lewat seperti ini lewat virtual dan segala macam dan itu juga SDM-nya infrastrukturnya makanya ini sebetulnya pemerintah juga berubah mindset itu bukan hanya kita tapi pemerintahnya sendiri bagaimana APBD APBN pendidikan termasuk perguruan tinggi itu jangan dipotong-potong untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutinitas tapi kepada operasional lebih kepada investasi dan operasional pendidikan sehingga infrastruktur pendidikan kita itu lebih baik terutama untuk jejaring seperti ini kurang lebihnya gitu selebihnya nanti kita selesaikan di darat biasanya di Bandung nah ada pertanyaan lain ini sebetulnya Ibu Sari kemudian siapa Claudia Benny Eliza Purna ini sebenarnya hampir sam halo 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 jaringan jaringan prof cecep hilang hilang halo jaringan prof cecep tadi merah tadi jaringan prof cecep kita tunggu sebentar mungkin iya masih menunggu jaringan prof cecep lebih terkendala belum muncul profnya terkendala dari jaringan prof cecep kok sebentar mohon maaf katanya prof cecep ya nah kemudian untuk pernanya yang berikutnya tadi kita persilahkan untuk ditanggapi oleh Pak Jul Mansur ya Pak Jul Mansur dulu ya oke silahkan Pak terima kasih terima kasih Bu Tuti salam hormat saya buat Prof Budiman sama-sama Prof Budiman guru saya itu yang sering guru saya dan Prof Budiman juga memberikan buku kebijakan dan pelayanan warna hitam sampai saat sekarang itu masih saya saya gunakan kalau Bu Tuti kalau Bu Tuti moderator itu saya berusaha saya bisa dilanjut boleh-boleh Prof sekalian nanti memberikan closing statement ya Prof ya mohon maaf Bapak-bapak Ibu-ibu dan peserta semua ini juga kendala jejaring ya saya sudah sedih lagi ke wifi ke handphone itu kita ganti kadang-kadang ada kesulitan-kesulitan ini mungkin secara nasional nanti pemerintah memperbaiki jejaring-jearing seperti ini kita sedang bicara soal blended learning tadi oleh soal infrastruktur ternyata ya kita juga sedang kenapa nah yang berikutnya pernyataan-pernyataan dan pertanyaan sekaligus ya beberapa kawan yang lain saya kira gini soal PSBB soal new normal apakah ini sebuah konspirasi atau penyakit nah saya kira begini kita sebetulnya tidak punya tidak punya yang disebut dengan grand design penanganan COVID secara komprehensif karena apa karena kita belum punya pengalaman khusus menangani kita ajak kesulitan makanya di awal-awal seringkali pemerintah pusat penutupan daerah seringkali miskomunikasi soal makanya ke depan penanganan seperti ini yang diutamakan itu adalah grand design-nya dulu apa dari sisi kebijakan publik itu nah siapa melakukan apa kapan bagaimana walaupun ini juga kita belum tahu sampai kapan pandemi ini tapi kalau ada grand design yang jelas dan one gate policy gitu dalam satu rangkaian penugasan yang jelas saya kira tidak akan ada tabrakan kebijakan yang keduanya juga harus bagaimana melakukan apa yang disebut dengan edukatif ya atau persuatif kepada masyarakat melakukan sosialisasi supaya mereka juga disiplin jadi ini juga soal COVID bukan hanya tugas pemerintah makanya ini soal administrasi publik bukan hanya administrasi pemerintah makanya society di sini masyarakat juga private sector harusnya mengikuti betul itu aturan-aturan main soal ini sehingga kita lebih cepat menangani soal COVID ini walaupun kita akan mengarah kepada new normal new normal itu bukan berarti kita bebas juga saja sebetulnya kita kan satu sisi COVID tetap berjalan masih tetap ada gitu tapi ini kehidupan ekonomi, sosial termasuk pendidikan harus tetap berjalan jadi ada ada kesinambungan bagaimana kita bisa bertahan survive terhadap ini tapi saya yakin insyaallah bangsa ini dengan rahmat Allah tetap akan berjaya bisa menangani soal COVID ini dengan bersama-sama terima kasih itu saja sekaligus closing statement dan mohon maaf kepada semua pihak saya ada undangan lain terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam terima kasih Prof ya sama-sama silahkan Pak Dr. Julmansur mohon maaf tadi tertunda sedikit terima kasih Bu Tutih tadi saya menjawab pertanyaan dari mahasiswa Universitas Nasional ya tapi tadi telah dijawab juga oleh Prof Cecef kita tidak mengetahui yang namanya Grand Design tetapi begini bagi saya terlalu pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus dan kritis ya kan tapi sebagai ilmuwan kita tuh harus memandang bahwa apa yang disampaikan tadi kalau seandainya kita tidak mempunyai data fakta yang lengkap saya tidak berani yang mengatakan itu sebagai suatu Grand Design jadi kalau seandainya Prof apa namanya mahasiswa tadi ingin diskusi dengan saya ya mungkin di kampus aja nanti jadi konsep saya saya tidak bisa menjawab apakah ini Grand Design apakah ini bagian dari konspirasi saya tidak bisa menjawab karena tidak ada data yang kuat untuk sampai saat sekarang ini dikatakan sebagai konspirasi tapi untuk menjawab kawan-kawan yang lain saya ingat kalau Prabu Budiman itu mengatakan kebijakan publik adalah salah satu instrumen penyelesaian masalah-masalah publik itu yang saya dapatkan dari Perbudiman jadi banyak permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat terutama di publik penyelesaiannya lewat instrumen publik nah tadi ada kawan-kawan mengatakan wah sekarang PSPB sudah dilonggarkan bagaimana kita masuk dalam konteks Indonesia baru apakah kebijakan pemerintah itu bisa sinergi tidak dengan masyarakat makanya saya mengatakan begini pada para penanya tadi pemerintah hadir lewat kebijakan itu memberikan upaya kepada masyarakat supaya masyarakat tidak jauh masuk di dalam ranah apa yang dikatakan dengan masalah publik tadi itu PSPB itu ada beberapa daerah yang dilaksanakan atau contoh kayak Sumatera Barat yang PSPB-nya udah longgar ya kan masing-masing daerah dia mempunyai kebijakan-kebijakan sendiri itu yang dikatakan dengan instrument penyelesaian masalah publik nah tadi saya juga menangkap ada beberapa pertanyaan bagi saya begini dengan adanya aplikasi atau teknologi informasi yang masuk saat sekarang setidak-tidaknya memberikan suatu pandangan kepada kita ternyata teknologi informasi merupakan nilai nilai apa nilai persatuan nah tinggal kita memprotek nilai persatuan itu lewat mana nah kalau seandainya kita yakin bahwa nilai-nilai keindonesiaan itu adalah nilai yang benar-benar dianud oleh kita implementasi yang baik saya yakin ketika teknologi informasi itu masuk itu dapat kita filter kenapa karena ada di sesuai kebaikannya masuknya telegogi informasi setidak-tidaknya memberikan gambaran kita termotivasi untuk mempelajarinya tetapi ketika kita melihat dalam konteks nilai ada permasalahannya apakah nilai yang masuk dalam teknologi informasi ini bisa kita terima kalau tidak atau kita ikutin atau seandainya tidak kita pagarin akan ini bermasalah terhadap bangsa tetapi ketika nilai-nilai ini bisa kita protek lewat nilai-nilai keindonesiaan saya yakin salah satu konsep dari protek teknologi yang menyebar di Indonesia sekarang yang kita pakai lewat aplikasi adalah nilai keindonesiaan nilai keindonesiaan itu yang mana yaitu Pancasila tadi sudah mengatakan saya waktu itu ketika nilai-nilai Pancasila diimplementasikan saya tidak melihat apakah benar terimplementasikan ternyata tidak ada semangat kegotong royongan yang dimunculkan oleh anak-anak bangsa sehingga dia memuatkan nilai persatuan ini menjadikan nilai gotong royong salah satunya konsepnya apa saling membantu saling mengingatkan cuma begini kita sebagai warga negara yang baik yang menjalankan kebijakan dari negara perlu apa yang dikuatkan negara itu penting physical distancing social distancing menggunakan masker internalizer semuanya itu kita gunakan inilah himbuan pemerintah terutama dalam masker kemanapun juga kebijakan-kebijakan itu kita gunakan juga supaya wabah COVID-19 ini tidak jauh berjalela jadi makanya kebijakan atau aturan yang dibuat pemerintah itu kita kita laksanakan dengan sesuai aturannya begitu Bu Tuti terima kasih Bu Tuti suaranya dikeluarin mic-nya baik terima kasih Bapak Doktor Jul Mansur yang sudah memberikan tanggapannya selanjutnya kami persilahkan kepada Profesor Ardiansa ada ya mungkin ya Bu silakan Terima kasih moderator sebelumnya saya mau menyapa guru saya Profesor Budiman Rusli Assalamualaikum Ponton siap tadi saya menyimak beberapa pendapat dari beberapa pembicara sebelumnya dari terutama yang empat penanya tadi ya terutama yang mau saya coba jawab terkait dengan di dalam situasi seperti apakah perkulihan efektif ya sebenarnya seperti yang dikasakan Prof. Hanif tadi ya tidak se-efektif betul tidak efektif betul gitu artinya memang tapi upaya itu terus dilakukan itu supaya bisa efektif terutama kalau untuk ilmu-ilmu sosial nampaknya tidak terlalu banyak persoalan yang terpenting itu ada ilmu-ilmu eksak ya yang menggunakan laboratorium yang menggunakan apa namanya media orang untuk melakukan penelitian dan lain-lain itu sangat terdampak sekali dan itu besar sekali biayanya kemudian terkait dengan PSPB saya sih melihat dari perspektif kebijakan publik akhirnya kan itu jadi antara tabrakan antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan daerah ini nampak sekali gitu saya tidak melihat dari unsur politik atau tidak yang jelas ini menurut saya koordinasi yang terburuk di dalam sejarah apa namanya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah satu sisi pemerintah daerah melakukan kebijakan-kebijakan yang sangat bertentangan dengan kebijakan yang dibuat sendiri seperti itu ketika diimplementasikan melalui pemerintahan daerah pemerintahan daerah juga artinya banyak juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianulir oleh oleh apa namanya oleh pemerintahan pusat dan inilah menurut saya yang koordinasi yang paling buruk dalam sejarah Indonesia menurut saya di dalam konteks koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah nah ini artinya apa artinya kita melihat dari perspektif kebijakan publiknya tidak bagus seperti itu makanya kita dalam kondisi seperti ini kita mengikuti protokol kesehatan saja akhirnya mana yang bisa lebih kita percaya juga sulit di samping itu juga media yang ikut cawe-cawe di dalam memperburuk situasi kondisi ini kalau saya melihat dari konteks kebijakan kalau saya sih melihat dari awal ini kita sudah kurang apa namanya sudah terlambat kalau menurut saya melihat penanganannya gitu coba kalau kita meniru saja contoh misalkan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota Tegal waktu itu ketika mereka lockdown dihabis di apa namanya dianulir oleh pemerintah provinsi waktu itu dia tetap pada prinsip lockdown akhirnya alhamdulillah kondisi Tegal itu jauh lebih bagus daripada orang yang menyepelekan itu tidak terlalu bahaya itu hanya flu biasa segala macam itu menurut saya itu yang itu gitu jadi penanganan ini terlalu kental sekali nuansa apa namanya nuansa politiknya dalam konteks bernegara ini menurut saya artinya kalau pemerintah pusat sudah apa namanya melakukan kebijakan pemerintah daerah mengikuti juga banyak tentangan seperti itu itu yang terjadi yang sangat sangat kental sekali di Papua itu kan satu pemerintah pusat tidak boleh menutup bandara dan pelabuhan pemerintah daerah menutup bandara dan pelabuhan itu menurut saya satu hal konteks yang apa ya prihatinlah kita sebagai orang administrasi kalau melihat dari konteks seperti itu nah kemudian terkait dengan apa namanya ini grand design atau tidak kita tidak bisa menjawab itu atau faktanya di daya di seluruh dunia kalau ini betul kata prop cacep tadi kalau ini grand design itu koordinasinya mereka pasti sudah bagus kan itu atau juga mungkin kecolongan seperti itu karena ini seluruh dunia ini mengalami hal seperti itu dan sebagai negara Amerika yang begitu hebat negara di Itali juga yang begitu bagus sistem keamanan kesehatannya ini sudah pada runtuh juga saya tidak bisa membayangkan Indonesia ini kita terlalu apa ya terlalu baik masyarakatnya menurut saya terlalu Pancasilais menurut saya dan memang sangat seperti itu karena kita itu selalu nerimo nerimo apa yang dikembangkan geret ke kiri kita ikut ke kiri geret kita ikut ke kanan padahal hatinya juga apa namanya sebenarnya bertolak belakang yang menarik dari saya menurut apa namanya dari statement ini kalau saya amati karena saya juga konsultan di kegiatan-kegiatan sosial saya melihat bahwa masyarakat terbawah itu tidak terlalu berdampak mungkin ini boleh dibantah karena apa karena mereka sudah terbiasa dengan apa namanya hidup seperti sebelum covid dan setelah covid pun mereka tidak seperti itu itu saja yang paling berdampak itu di kelas menengah ada satu contoh teman saya yang pendapatan perharinya pendapatan perbulannya itu bisa mencapai 250 juta perbulan tapi begitu covid pandemi ini satu perah pun dia tidak dapat karena dia dari jasa ya apa namanya dan awin apa rumah dijual yang belum lunas istri bintang cerai mobil disita segala macam justru kelas menengah yang berdampak seperti itu kalau kelas saudara-saudara kita yang biasa di apa namanya itu mereka tidak terlalu berdampak sempat mereka tidak tidak apa namanya tidak pandemi pun mereka rutin dapat bantuan sembako bantuan sosial mereka juga rutin dapat bantuan sosial dari pemerintah ya kalau memang mereka masuk kategori dan lain-lain justru yang paling berdampak itu ya di kelas menengah jadi apa namanya kategori miskin baru seperti itu yang memang tidak bisa dia eksis di dalam apa namanya di dalam menghadapi seperti ini terutama artis-artis itu juga kan yang memang hidupnya dengan jasa dengan seperti itu dia juga terasa banget seperti itu nah makanya Alhamdulillah kita sebagai dosen umumnya kita masih bisa eksis walaupun kita tidak apa namanya tidak bisa bertatap muka langsung dengan mahasiswa tetap dengan virtual tetapi konsekuensinya tetap jalan ya Pak Jul ya mungkin itu Bu Moderator yang bisa kami sampaikan terima kasih atas waktu dan kesempatannya di topik wali daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang penting kita harus menjaga kesehatan dan tetap produktif terima kasih baik terima kasih Prof Adriansa yang sudah menanggapi selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Afrifa Khairdir maaf Pak VXD ada ya Pak Pak Afrifa tadi minta izin oke baik kami persilahkan Prof Anif untuk menanggapi ini Prof oh ya terima kasih pertanyaan dari peserta terima kasih Bu Tuti moderator ya salam berhormat kemik pada guru saya Prof Diman amin selamat ya mudah-mudahan tetap sehat ini Prof ya tetap ya beramal soleh untuk mencerdasan kehidupan bangsa amin ya jadi tadi dari Pak Pantang tadi jadi ada resistensi ya jadi memang saya kira betul karena bagaimanapun ini kan sesuatu yang baru jadi kalau barang baru itu selalu ada karena harus ada penyesuaian tentang apa namanya dari sisi pikiran jadi knowledge-nya itu harus disesuaikan kemudian juga nilai-nilai baru itu pun juga harus disesuaikan terus juga harus ada praktek-prakteknya itu pun karena baru itu juga tidak punya pengalaman akhirnya itu juga menjadi bertanya-tanya gimana ini gimana ini gimana ini pasti begitu ya jadi kalau istri saya ini guru ya guru-guru di SD selama-lamanya kalau mengajar itu tidak pernah pakai laptop ketika dipaksa seperti ini laptop itu begitu ya bingung juga stres pihak-pih bisa jawabannya gitu gimana 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 gitu tetapi karena ini mau tidak mau jadi ada satu kondisi yang memaksa ya akhirnya belajar ya setiap hari saya ngajari diri saya akhirnya lama-lama familiar bisa jadi bahwa sesuatu yang baru itu ada resistensi saya kira memang seperti itu ya karakter manusia manusia itu jadi psikologisnya itu lebih nyaman dengan satu kebiasaan satu tradisi sesuatu rutinitas yang sudah bertahun-tahun mereka lakukan dengan perasaan nyaman itu mereka akan tetap ya akan mempertahankan satu 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 apa namanya kenyamanan itu ketika ada satu perubahan itu pasti responnya begitu ada sebagian orang yang yang langsung bisa menerima tetapi sebagian besar itu resisten nah oleh karena itu jadi untuk hal resistensi ini memang harus ada satu upaya ya upaya dari pemerintah dari perguruan tingginya itu sendiri untuk memberikan satu pemahaman untuk memberikan satu satu pelatihan sosialisasi dan kemudian juga memberikan satu apa ya semacam jaminan lah ya meskipun juga susah menjamin tapi paling tidak itu ketika ada satu model ada satu platform baru itu semacam dengan jaminan bahwa yang baru ini setidaknya sama hasilnya setidaknya sama dengan yang lama apalagi bisa memberikan satu harapan bahkan jaminan bahwa yang baru itu lebih bagus daripada yang lama nah ini ada satu apa namanya satu harapan dari pengguna ini sistem yang baru ini sehingga dia itu punya keyakinan bahwa ketika saya akan menggunakan barang baru model baru ini juga hasilnya juga sama dan bahkan lebih bagus nah ini akan membantu resistensi itu nanti akan bisa akan bisa di apa namanya bisa di halo kemudian halo ya silahkan prob ya didengar suara saya iya didengar prob didengar oh ya kemudian yang kedua masalah riset terkait dengan kesehatan organisasi ya sebetulnya ini bidang ini itu pada tahun-tahun 80-an itu itu sudah ada ya satu kajian yang sebenarnya OD OD ya Organisasi Development ya itu sudah ada saya gak tahu ini kok sekarang juga tidak tidak berkembang ya kajian itu Organisasi Development gak berkembang ini jadi salah satu salah satu kajian di dalam Organisasi Development itu adalah tentang bicara tentang kesehatan organisasi dilihat dari perspektif psikologi ya juga tidak hanya psikologi tapi juga jadi luasnya ilmu perilaku ya tapi dalamnya juga bicara tentang struktur jadi apa yang sampaikan Pak Entang itu menjadi tantangan bagi Sarjana Adjasi Negara ini tentang kesehatan organisasi ini ya karena memang ya tadi sampaikan sama Prof Adrian tadi ya ketika ketika ada kesimpang siuran bahasa saya kalau dalam status Facebook saya itu adalah ini ya jadi ibaratnya Pak Tul Kijo jual kelede jadi saya nulis status Facebook saya itu jadi jadi kebijakan menangani COVID itu ya itu seperti Pak Tul Kijo jual kelede jadi saya cerita begitu di situ itu jadi ketika Pak Tul Kijo itu jual kelede dinaiki begitu ada orang ngomong loh keledenya kurus dinaiki dia turun kemudian anaknya suruh naik kemudian ada orang lagi ngomong loh ini bapaknya ini gimana kok malah bapaknya yang nuntun kemudian anaknya itu yang naik kelede terus turun-turun semua akhirnya keledenya dipanggul jadi jadi artinya enggak punya prinsip nah ketika sebuah birokrasi itu menampilkan seperti itu itu dalam bahasa UDI namanya adalah sebuah organisasi yang tidak sehat nah ini harus perlu kajian kajiannya itu dari sisi psikologisnya para pelakunya itu dari strukturnya hubungan antar antar hirarki bagaimana ini yang perlu dikaji nah tetapi kalau saya dari disiplin negara dan saya fokus pada local government ini saya melihat kalau saya analisis dari disiplin local government ini memang ada yang lag di situ karena begini negara kita ini kan warisan dari Perancis sebetulnya jadi Hindia Belanda itu didirikan atau dibangun sistem birokrasinya itu oleh Dendeles Dendeles itu itu jenderal Perancis bukan jenderal Belanda karena pada waktu Dendeles dikirim ke Hindia Belanda di Indonesia itu itu negara Belanda itu dikuasai Perancis di bawah Raja namanya Louis Bonaparte Louis Bonaparte itu adiknya Napoleon itu sehingga apa namanya birokrasi yang dibangun di Indonesia itu adalah birokrasi Perancis sebetulnya birokrasi Perancis itu cirinya apa cirinya itu pada pemerintahan lokal itu ada komisarisnya private atau komisaris bahasa Perancisnya itu private atau komisaris negara kita itu membuang itu padahal kita itu ikuti namanya namanya adalah wakil pemerintah pusat lucunya wakil pemerintah pusat itu orang partai itu gubernur bagaimana nyambungnya baik waktunya mungkin jadi ini ada yang perlu itu perlu kajian itu dari sisi lokal government supaya negara kita ini kalau ikuti Perancis ya konsisten jangan Perancis tapi kayak Amerika kacau lagi kemudian yang tadi dari apa namanya mungkin waktunya mungkin mungkin oh ya baiklah bersingkat ya ya jadi Prof Bediman tadi bagaimana kalau pendapat saya tentang apa undang-undang 1 2 itu ya yang berikan cek kosong kepada pemerintah untuk menggunakan anggaran yang hanya berdasarkan niat baik nah ini memang repot ini Prof menurut saya karena indikatornya apa sih niat baik itu karena nggak bisa diukur itu itu pasal karet itu sebetulnya jadi selama menggunakan anggaran itu berdasarkan niat baik seandainya ya ada ada risiko risiko kegagalan makanya pengguna anggaran dia bisa dukung kan intinya itu nah problemnya itu kan ukuran niat baik itu gimana itu ya usaha niatnya baik kok niat baik untuk menolong orang niat baik untuk menolong keluarga kalau begitu ini jadi repot jadi menurut saya ini memang problem ya sehingga para ilmu asli negara itu kan asli negara itu kan sebenarnya ngomong pertama dari kebijakan itu ya kebijakan publik itu ada undang-undang ada sampai ada macam-macam itu ya nah kebijakan itu itu nanti itu nanti kan berakhir berakhirnya itu itu di empat misi Indonesia itu yang pertama adalah melindungi segena bangsa dan negara itu pertama yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa jadi kebijakan publik itu katakan itu di hulu gitu ya hilirnya itu itu nah di tengah-tengah itu ada manajemen organisasi publik itu yang dimanage itu apa yang dimanage itu adalah tadi publik service itu tapi nanti hilirnya itu di sana yaitu melindungi segena bangsa dan negara memajukan kesejahteraan umum dan mencerdasan kehidupan bangsa nah sekarang kalau kemudian ini kita pegang ini ya kita pegang hulu sama hilir nah sekarang oke deh barangkali ini barangkali kita bikin indikator yang akan longgar niat baik itu kok ada yang merah kok ada yang merah ini halo halo ya 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 prof ya lanjut oke oke sekarang mungkin begini aja Prof Budiman saya mencoba mencoba untuk 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 berpikir longgar longgarnya begini tadi saya katakan bahwa namanya niat baik itu susah karena indikatornya nggak bisa diukur tapi mungkin mengukurnya begini saja jadi ini kebijakan publik ini saya pegang pada hulu kemudian yang tiga itu yaitu melindungi segena bangsa memajukan ke apa namanya istilah umum ya mencerdasan kehidupan bangsa itu dihilir nah kalau kebijakan publik ini tidak berdampak ke sini ya nah itu berarti tidak bisa diperjawab bertanggung jawabkan tetapi kalau bisa berdampak ke sini oke lah itu niat baik jadi mungkin mungkin itu lah sehingga gilirnya itu nanti perlu indikatornya itu harus harus kita ukur dengan dengan ketat itu gitu-gitu jadi saya kira saya kira itu jawaban saya dan demikian mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih Bu Moderator baik Pak Panit jawaban yang panjang lebar dan mudah-mudahan mengenah kepada persoalan yang ditanyakan saya rasa sudah cukup mengenah ya untuk mempersingkat waktu kita yang sudah sangat berlebih ini ya banyak pertanyaan dan banyak keinginan peserta yang ingin bertanya lagi mohon maaf kita tidak bisa melanjutkan sesi diskusi ini tetapi bisa melalui chat yang akan disampaikan kepada pemateri untuk sesi yang terakhir kami ingin memintakan kepada masing-masing pemateri walaupun yang ada beberapa yang sudah izin keluar karena kegiatan lain untuk memberikan statement yang terakhir atau closing statement dari masing-masing pemateri silakan untuk pertama kami persilakan kepada prop Ardiansa ya prop Ardiansa masih Andriansah 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 silakan prop Andriansah sudah tadi bu sudah langsung closingnya ya sudah tadi ya prop mungkin bisa dipertegas lagi nih prop karena tadi kan nyambung dengan pertanyaan yang dijawab ya prop pertanyaan yang mana apa closing statement dari prop mungkin bisa diulang ya prop ya artinya kalau saya melihat dari perspektif kebijakan publik ya kita semestinya memang kita harus mengkritisi terkait dengan miss yang yang disampaikan tadi oleh prop Hanif ya terkait dengan itu namun kita juga memberikan solusi tentunya tidak hanya mengkritik kita juga memberikan solusi solusi apa semestinya yang harus kita apa namanya sampaikan ya terkait dengan kalau kita kan melihat dari administrasi publiknya ya terkait dengan itu mungkin itu aja kali bu terkait dengan apa namanya baik terima kasih selanjutnya kami beri kesempatan kepada dokter Jules Mansur oke terima kasih bu salah satu konsep dari nilai keindonesiaan adalah nilai ibu yang sering kita sebut dengan nilai-nilai Pancasila nah nilai tersebutlah yang bisa memfilter yang bisa memberikan pagar kepada kita bangsa Indonesia terutama rakyatnya ketika teknologi informasi masuk jadi kita tidak perlu takut dengan teknologi informasi masuk ya kan tapi ketika budaya-budaya asing masuk kepada budaya Indonesia salah satu konsep dari filternya adalah nilai ibu per TV terima kasih ibu Tuti baik terima kasih selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana closing statement dari pembicara prop Anif Nurholi silahkan prop terima kasih jadi nilai untuk kegiatan belajar mengajar saya kira itu adalah model yang disebut dengan sistem among itu yang sangat terkenal dari kiajar Dewantaro itu ya jadi 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 begitulah cara belajar mengajar berdasarkan nilai keindonesiaan kemudian untuk pengembangan ilmu maka nilai yang barangkali bisa diadopsi adalah nilai pengembangan ilmu di pesantren dan itu mengadopsi dari sebuah satu praktek pengajaran pada madrasah nizamiyah di Iraq waktu itu dan itu diperhatikan sampai sekarang di Perguruan Tigi Barat itu ada satu masalah kemudian disampaikan oleh sehnya diskusikan oleh mahasiswa dan sehnya itu adakan satu riset khitobah atau presentasi kemudian disimpulkan publikasikan nah itulah itu nilai pesantren itu sebetulnya itu ya nah itu saya kira itu ya terima kasih baik terima kasih tadi karena pembicara sebelumnya prop cecep dan pak apripa sudah mau izin dan sudah memberikan closing statement maka saya rasa kita sudah melisaikan seminar ini ya saya ingin memberikan satu quotes ya implementasi nilai-nilai keindonesian menjadi kewajipan setiap publik Indonesia dimanapun berada sesuai dengan konsensus bangsa Indonesia yaitu Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 NKRI itu sendiri serta Bineka Tunggal Ika maka tagar hari ini saya ingin memberikan tagar mari kita melaksanakan nilai-nilai keindonesian kita karena kalau bukan kita siapa lagi kalau bukan sekarang kapan lagi tetap semangat walaupun kita menghadapi pandemi dalam menjalankan kehidupan di era normal baru ini terima kasih untuk semua panitia yang telah berkontribusi untuk lancaran kegiatan ini kepada pihak kampus universitas nasional khususnya pada pusat keilmuan yang ada terkait tentang pembicaraan webinar nasional ini kemudian dari semua pembicara yang sudah berkontribusi memberikan ilmu pengetahuan kepada kita semua ada guru-guru besar kita juga yang sudah aktif untuk berdiskusi terima kasih kepada semua tim peserta juga maka dengan demikian dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabil Alamin kami mempersilahkan kembali kepada pihak pembawa acara dalam hal ini kepada tim yang sudah bergabung kepada Pak Firdaus dan Pak Ibu Yuswarni kami persilahkan saya tutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tetap semangat untuk kita semua hidup Indonesia Raya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik Ibu terima kasih Ibu Tuti saya ucapkan demikianlah acara webinar kita pada kesempatan hari ini sekali lagi kami dari tim PUSDTEP dan bekerja sama dengan ASEAN mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemateri Ibu moderator dan para peserta webinar mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi segala kendalaan yang terjadi sekali lagi terima kasih mohon maaf bertemu di lain kesempatan bertemu di lain waktu wabila hitafit walhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sama-sama Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih nih Pak Pirdaus Dan Pak Boni Ada Pak Boni